Tidak mengherankan jika Chu Bingyan, Huang Lingyao, dan Gouli sangat peduli dengan air misterius kondensasi yin. Air misterius kondensasi yin adalah intisari yin yang terkondensasi dari pegunungan hitam yang berisi pasir neter setelah curah hujan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tidak hanya mengandung esensi yin, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menyehatkan jiwa primordial. Harta karun seperti itu tidak hanya bermanfaat bagi para penggarap yang mengembangkan dao agung dingin, tetapi juga bagi ras ilahi yin neter dan monster-monster di dunia neter. Siapa yang tidak berebut untuk itu? Kebetulan roh primordial kedua saya membutuhkan harta surga dan bumi untuk memulihkannya. Saya tidak menyangka akan menemukan begitu banyak air misterius kondensasi yin di bawah pegunungan hitam. Sungguh mengejutkan. Sayangnya, roh primordial kedua saya terluka parah. Bahkan dengan air misterius kondensasi yin, itu mungkin tidak dapat memulihkan roh primordial kedua ku dengan cepat. Setelah berpikir sejenak, Su Fang bersiap membagikan air misterius kondensasi yin. Siapa yang tahu? Di dunia batinnya, kembaran dunia bawah tiba-tiba menyampaikan pikirannya, dasar air. Apakah doppelganger dunia bawah merasakan ada harta karun lain di dasar kolam? Jantung Su Fang berdetak kencang, dan dia segera berubah pikiran. Melihat Huang Lingyao, Su Fang berkata, Aku bisa memberimu sebagian dari air misterius kondensasi yin, tapi aku tidak akan memberimu setengahnya. Paling-paling, aku akan memberimu sepertiga. Selain itu, setelah Anda mendapatkan air misterius kondensasi yin, Anda tidak dapat meminta harta lainnya. Sepertiga, Huang Lingyao mengangkat alisnya dan langsung setuju, sepertiga dari air misterius kondensasi yin tidak cukup. Saya bukan orang yang rakus. Selama saya mendapatkan air misterius kondensasi yin, saya tidak akan menginginkan harta lainnya. Itu kesepakatan. Su Fang terkekeh dan mengulurkan tangannya untuk menghirup udara. Untayan di menki menggulung sekitar sepertiga dari air misterius kondensasi yin dan terbang ke Huang Lingyao dengan gerakan cepat. Huang Lingyao mengeluarkan botol harta karun dan mengumpulkan semua air misterius kondensasi yin tanpa ragu-ragu. Su Fang memberikan sepertiga lagi kepada Chu Bingyan. Chu Bingyan sangat gembira. Sebelumnya, dia mendapatkan banyak mata air neter dari Su Fang, dan sekarang dia mendapatkan begitu banyak air mendalam kondensasi yin. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut ketika dia mencapai tujuannya untuk datang ke dunia bawah ke-9. Dengan begitu banyak mata air bawah dan air misterius yin, Chu Bingyan yakin kekuatannya akan meningkat secara drastis. Dia bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk menjadi lord, jadi dia tentu saja sangat berterima kasih kepada Su Fang. Su Fang kemudian memberikan sebotol air pembekuan yin kepada Gouli agar dia sangat berterima kasih kepada Su Fang. Dia berlutut di tanah dan bersujud pada Su Fang. Su Fang menyedot sepertiga sisa air mistik kental yin ke dalam lempeng darah iblis leluhur, sehingga jiwa esensi keduanya pulih dan pulih dari luka-lukanya. Dasar kolam terlihat, dan semuanya berupa batu berwarna gelap. Tidak ada yang istimewa dari itu. Su Fang menyerang dengan cakarnya, lalu tiba-tiba mencabutnya. Batu hitam yang sangat keras itu hancur, lalu tersapu. Genangan cairan kental berwarna putih susu terlihat pada semua orang. Tidak banyak cairan aneh berwarna putih susu ini. Itu hanya seukuran telapak tangan, dan memancarkan aura dingin dan menyegarkan. Semua orang segera merasa segar, dan jiwa esensi mereka terasa seperti melayang. Hanya dengan mencium aura ini, mereka merasa seolah-olah telah berkultifasi dalam pengasingan selama seratus tahun. Meskipun tidak berpengaruh pada budidaya mereka, itu sangat bermanfaat bagi jiwa esensi mereka. Gouli berteriak kaget, itu. Itu adalah susu sum-sum jiwa yang legendaris. Tidak mungkin, soul marrow milk adalah item legendaris. Itu adalah akumulasi dari sisa jiwa yang tak terhitung jumlahnya, dan itu hanya dapat terbentuk setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sejak dunia bawah ke-9 dihancurkan, benda ini telah lama menghilang. Su Fang bertanya dengan heran, susu sum-sum jiwa. Apa gunanya benda ini? Ini sangat berguna. Ini sepuluh ribu kali lebih efektif daripada air mendalam yang terkondensasiin. Bahkan embun roh merah tidak bisa menandinginya. Mata Gouli bersinar karena kegembiraan. Tidak peduli seberapa serius cedera jiwa esensi, ia hanya membutuhkan setetes susu sum-sum jiwa untuk pulih ke keadaan semula. Bahkan jika jiwa hancur, setetes juga dapat membuat jiwa pulih dan bahkan bertransformasi. Saat itu, 9 yang mulia dunia bawah mencari di seluruh dunia bawah ke-9, tetapi mereka tidak dapat menemukan susu sum-sum jiwa. Banyak sekali yang muncul di sini. Kata-kata Gouli menyebabkan mata semua orang, termasuk mata di Suan, bersinar dengan cahaya yang menakutkan dalam sekejap. Su Fang memperhitungkan bahwa jika bukan karena mereka takut akan kekuatan tertingginya yang dapat membunuh orang suci iblis timur, orang-orang ini akan membunuhnya tanpa ragu sedikitpun dan bertarung demi ramuan inti jiwa. Keberuntungan, ini jelas merupakan keberuntungan tertinggi yang dibawakan oleh roh Ki Dharma Ungu kepadaku. Su Fang sangat gembira, dia menyimpan semua susu sum-sum jiwa. Tidak banyak, hanya setengah botol. Kali ini, dia datang ke Seoul Sinking Beach, menemukan begitu banyak netersen, memperoleh lempeng darah iblis leluhur, dan sekarang memperoleh air mendalam yang terkondensasi yin serta susu sum-sum jiwa yang sangat berharga. Jika ini bukan keberuntungan, lalu apalagi? Diksuan dan yang lainnya hanya memalingkan muka, takut mereka tidak bisa mengendalikan diri dan melakukan sesuatu yang bodoh. Pandangan Huang Lingyao tertuju pada Su Fang. Dia tampak seperti ingin memakan Su Fang. Namun, Su Fang telah menutup mulutnya terlebih dahulu. Saat ini, dia tidak bisa membuka mulut untuk meminta susu sum-sum jiwa kepada Su Fang. Su Fang tanpa basa-basi memasukkan semua susu sum-sum jiwa ke dalam lempeng darah iblis leluhur. Dia tidak berniat membaginya dengan orang lain. Air mendalam yang terkondensasi yin dapat dibagikan kepada orang lain, tetapi Su Fang tidak akan pernah membagikan benda spiritual tertinggi seperti sum-sum jiwa kepada orang lain. Su Fang bertanya pada Mo Tiamong, Tuan Mo, berapa banyak pasir neter yang telah kamu saring sekarang? Ini disiapkan untuk tetua agung Yuan Li. Seharusnya sudah cukup. Mo Tiamong mengeluarkan cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Su Fang. Su Fang mengirimkan kesadarannya ke dalam ring penyimpanan. Dia melihat bola netersen yang halus seukuran kepala. Netersen dalam jumlah besar sudah cukup bagi Su Fang untuk menyatu dengan Pagoda Skyat Six Daos dan memungkinkannya memiliki kemampuan untuk menyerang inti jiwa. Di masa depan, terlepas dari apakah itu kultifator, Daodevian, atau iblis, kekuatannya pasti akan berlipat ganda. Huang Lingyao agak tidak mau menerima kegagalan mendapatkan Sol Maro. Dia berkata dengan dingin, Yuan Li, kamu sudah pulih. Kamu tidak perlu khawatir tentang pasir neter. Bisakah kita menuju ke Roda Yin Yang sekarang? Su Fang mengangguk, ya, ini waktunya menuju ke Roda Yin Yang. Dixuan berkata, karena itu masalahnya, aku akan menemanimu ke Roda Yin Yang. Namun, Su Fang menggelengkan kepalanya dengan tegas dan berkata, saya telah berubah pikiran. Saya telah memutuskan untuk pergi ke Roda Yin Yang bersama guru Sekte Suan Ming. Tuan Dixuan, Anda harus tetap di sini dan menunggu Tuan mau menyempurnakannya. Seluruh pasir neter. Kalau begitu, kamu harus meninggalkan dunia bawah ke-9 sesegera mungkin. Dixuan mengangkat alisnya, kenapa? Chu Bingyan menyelah? Menurut apa yang dikatakan Dong Xia Moseng sebelum dia meninggal, sembilan kaisar dari aliansi penentang Dao telah memasuki dunia bawah ke-9. Tujuan mereka adalah menemukan tetua agung Yuan Li. Cahaya ilahi Dixuan berubah seketika. Mo Tiangong dan yang lainnya tersentak. Meskipun aliansi penentang Dao memiliki banyak ahli yang telah dihidupkan kembali, mereka tidak memiliki banyak ahli tingkat atas. Terutama eksistensi tertinggi di Imperial Exalt Realm. Sembilan kaisar adalah kaisar dari aliansi penentang Dao yang diketahui Yuan Tiangong. Dixuan berkata dengan tegas, Benarkah? Tidak, kita harus mempercepat penyempurnaan netersen. Kemudian, tetua agung Yuan Li akan meninggalkan dunia bawah ke-9 bersama kita dan kembali ke alam dewa suar langit. Nada suara Sufang juga tidak perlu dipertanyakan lagi, saya sudah mengambil keputusan. Saya tidak akan mengubahnya. Dixuan berubah menjadi transmisi suara, Tetua agung Yuan Li, Saya tahu Anda adalah Sufang. Tahukah Anda bahwa keselamatan seluruh alam semesta sedang dipertaruhkan saat ini? Jika sesuatu terjadi pada Anda, seluruh alam semesta akan kehilangan semua harapan dan pada akhirnya akan hancur. Anda harus tahu apa yang lebih penting. Jangan abaikan keselamatan seluruh alam semesta demi alasan egois Anda sendiri. Sufang menjawab, Sepertinya saya tidak bisa bersembunyi dari pandangan Tuan Dixuan. Bagaimana mungkin saya tidak mengetahui konsekuensi yang Anda sebutkan. Namun, saya harus pergi ke roda surgawi Yin Yang. Dixuan menampilkan aura penguasa tertinggi. Suara roh Yuan-nya dipenuhi dengan keagungan dan penindasan, Sufang, Jika kamu bersikeras melakukan ini, Jangan salahkan aku karena kejam. Aku akan membelenggumu dan membawamu keluar dari dunia bawah ke-9. Sufang tersenyum tipis, Saya, Sufang, Menghargai niat baik Tuan Dixuan. Kakek tersayang ada di roda surgawi Yin Yang. Dia saat ini berada di tangan penguasa roda surgawi. Jika aku mundur, Jiwa kakekku akan tercerai berai. Saya tidak hanya akan kehilangan keluarga saya, Tetapi hati dao saya juga akan rusak parah. Bahkan jika aku selamat, Akan sulit bagiku untuk menerobos ke alam dewa utama Dan gagal memasuki gunung surgawi yang agung. Oleh karena itu, Saya harus pergi ke roda surgawi Yin Yang. Jika kamu terus membujukku, Aku tidak punya pilihan selain berselisih denganmu. Dixuan menatap Sufang, Tahukah kamu bahwa meskipun kamu bisa mengalahkan penguasa roda surgawi dan menyelamatkan kakekmu, Kemungkinan besar kamu akan dibunuh oleh para ahli dari aliansi penentang dao. Jika Anda pergi ke roda surgawi Yin Yang, Kemungkinan besar Anda akan mati. Anda pasti akan mati. Sufang terdiam. Lama kemudian, Sufang mengangkat kepalanya, Siapa yang tidak takut mati? Aku, Sufang, Juga takut mati. Namun, Meski aku tahu aku akan mati, Aku tidak punya pilihan selain melakukannya. Jika saya bahkan tidak bisa melindungi keluarga saya, Apa gunanya saya, Sufang, Berkultivasi. Biarpun aku menjadi penguasa segudang dunia, Apa gunanya? Dixuan tergerak oleh suara dentang Sufang. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, Kamu benar-benar idiot. Namun, Aku, Dixuan, Sangat mengagumi orang idiot sepertimu. Sekali saja aku menjadi idiot dan menemanimu ke roda surgawi Yin Yang. Tidak perlu, Tuanmu juga membutuhkan perlindunganmu. Begitu kamu pergi dan para ahli dari aliansi penentang Dao tiba, Perjalanan ke negeri sembilan neraka ini akan sia-sia. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Jika aku kembali ke alam dewa suar langit, Ahli terkuat di klanku dan bahkan pelindung gunung tidak akan melepaskanku. Sufang menjawab dengan nada mendominasi, Apakah kamu begitu yakin bahwa aku akan mati? Haha, Aku, Sufang, Telah mengalami banyak bahaya hidup dan mati dalam perjalanan mencapai ketinggian ini dari dunia kecil. Kapan saya belum berhasil menyelesaikannya dan menghadapi bahaya sampai ke titik ini? Lawanmu kali ini adalah penguasa roda surgawi dan sembilan kaisar dari aliansi penentang Dao. Aku bisa membunuh penguasa jahat Tiandu dan Dong Shamoseng, Jadi aku secara alami bisa membunuh penguasa roda surgawi. Bahkan jika aku tidak bisa mengalahkan sembilan kaisar dari aliansi penentang Dao, Aku masih bisa melarikan diri. Jangan khawatir, Tuan Diksuan. Jangan lupa bahwa saya terjebak dalam kodeks penekan penjara yang telah menyatu dengan sungai Dao. Bahkan seorang ahli yang melampaui tidak dapat menyelamatkan saya, Tetapi pada akhirnya saya masih dapat kembali dengan selamat roda lebih berbahaya dari sungai Dao. 2452 Berikutnya, Su Fang mengubur lebih dari 10 jimat Rune yang diciptakan oleh Life Shrinking Art di batas alami di sekitar ruang. Setelah Rune dihancurkan, Mereka meledak dengan kekuatan takdir dan menyelimuti seluruh ruang. Dengan cara ini, Selama kaisar penentang Dao tidak masuk jauh ke dasar pantai Tenggelam Jiwa, Mereka tidak akan pernah bisa merasakan Diksuan, Mo Tiangong, Dan yang lainnya. Kemudian, Su Fang, Huang Lingyao, Dan Gouli terbang menuju penghalang. Saat mereka hendak pergi, Diksuan tiba-tiba berkata, Tunggu. Su Fang bertanya dengan heran, Ada apa, Tuan Diksuan? Diksuan meluncurkan suan guang dari telapak tangannya dan terbang menuju Su Fang. Su Fang mengulurkan tangan dan menangkapnya. Itu adalah kereta roda dua. Kereta menuju selatan yang mematahkan ilusi. Kereta penghancur ilusi yang menunjuk ke selatan adalah artefak penciptaan ilahi tertinggi yang memainkan peran kunci dalam perang besar dewa dan iblis. Kali ini, Kimian memasuki sembilan kata-kata dengan kereta penghancur ilusi yang menunjuk ke selatan. Kimian dirasuki oleh Pangeran Dongsa, Dan Pangeran Dongsa dibunuh oleh Diksuan. Tentu saja, Kereta penghancur ilusi yang menunjuk ke selatan jatuh ke tangan Diksuan. Tanpa diduga, Diksuan mengeluarkan kereta menunjuk selatan pemecah ilusi. Dan memberikannya kepada Su Fang saat ini. Su Fang mengangkat alisnya, Tuan Diksuan, Apa maksudmu dengan ini? Diksuan berubah menjadi transmisi roh primordial. Kereta menunjuk selatan pemecah ilusi adalah harta paling berharga milik orang Ki. Jika itu ada di tangan saya, Saya pasti akan mengembalikannya kepada orang Ki. Tapi kamu berbeda. Siapa yang memintamu menjadi Su Huang yang terkenal itu? Bahkan jika orang-orang Ki tahu bahwa kereta penunjuk selatan pemecah ilusi ada di tangan Anda, Apakah mereka berani memintanya dari Su Huang? Tidak jelas apakah kata-kata Diksuan merupakan pujian atau ejekan, Tetapi Su Fang tidak bisa berkata-kata dan memaksakan senyum. Namun, Su Fang tentu saja tidak akan memberikan harta yang sudah ada di tangannya. Dia tanpa basa-basi menyedot kereta ilusi yang menunjuk ke selatan ke dalam istana daol langit dan bumi. Diksuan kemudian mentransmisikan suaranya, Su Fang, Aku akan menunggumu di dunia dewa suar langit untuk minum. Su Fang tercengang. Segera setelah itu, dia tersenyum dan menjawab, Su Fang ku tidak pernah minum anggur, tetapi aku harus minum anggur Tuan Diksuan. Tuan Diksuan, sebaiknya Anda menyiapkan anggur terbaik. Jika anggurnya terlalu buruk, saya tidak akan minum terlalu banyak. Itu kesepakatan. Diksuan tertawa keras. Diksuan ini agak mirip dengan Dao Heng Tian. Sayangnya, dia lahir di kalangan kekaisaran. Cepat atau lambat, aku akan berselisih dengan rakyat kekaisaran. Ketika saatnya tiba, dia pasti akan menjadi musuhku. Su Fang langsung teringat pada Dao Heng Tian ketika dia memikirkan Diksuan. Dia hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Cubing Yan juga mengirimkan suaranya, Su Fang, aku tidak bisa cukup berterima kasih. Jika roh tuanku ada di surga, dia pasti akan sangat berterima kasih padamu. Su Fang terkekeh dan menjawab, Cubing Yan, jangan katakan itu. Kami berteman. Setelah mengakhiri komunikasinya dengan Cubing Yan, Su Fang langsung menuju penghalang. Melihat sosok Su Fang tanpa ragu, Diksuan dan Cubing Yan sama-sama menghela nafas berat di dalam hati. Saat Su Fang sedang menuju ke roda surgawi Yin Yang. Di kedalaman sembilan kata-kata. Lapisan badai mengaduk air dunia bawah, membentuk lapisan isolasi ruang waktu, menjebak sembilan kaisar aliansi penentang Dao yang telah memasuki sembilan kata-kata. Siapa? Siapa? Ci! Ci! Bayangan panah yang mengejutkan menembus badai dan merobek belenggu. Lapisan badai yang mendatangkan malapetaka di sembilan kata tiba-tiba runtuh, dan ruang waktu hancur. Sembilan sosok muncul dari ruang waktu yang hancur dan dengan cepat meninggalkan area kekacauan ruang waktu. Kita keluar, akhirnya kita keluar. Pemimpin aliansi itu perkasa. Jadi bagaimana jika dia adalah seorang kultifator yang melampaui batas? Penjaga gunung bisa menjebak kita untuk sementara, tapi bisakah dia menjebak kita selamanya? Sekarang kita bebas, itu berarti kematian Su Fang sudah dekat. Tanpa perlindungan dari penjaga gunung, bukankah mudah untuk membunuh seorang kultifator integrasi Dao seperti Su Fang? Sembilan kaisar dari aliansi penentang Dao akhirnya keluar dari belenggu berat yang dipasang oleh penjaga gunung. Mereka semua sangat gembira, dan niat membunuh mereka melonjak. Inkarnasi Daoku yang tak terbelenggu terluka parah untuk mematahkan belenggu penjaga gunung. Aku perlu istirahat beberapa saat. Aku serahkan urusan membunuh Su Fang pada kalian semua. Suara pemimpin aliansi penentang Dao datang dari balik ruang waktu yang kacau. Sembilan kaisar berlutut dan membungkuh. Jangan mengecewakanku lagi. Klon milikku ini akan tetap berada di sembilan kata sampai aku melihat kepala Su Fang dan cermin suci asal kekacauan. Iya, kita harus membunuh Su Fang kali ini. Sembilan kaisar dari aliansi penentang Dao menjawab serempak, dan kemudian mereka segera pergi untuk mencari Su Fang ke arah yang berbeda. Su Fang, Huang Lingyao, dan Gou Li meninggalkan pantai Tenggelam Jiwa dan terbang ke arah roda surgawi yinyang. Sepanjang jalan Mereka menghadapi monster netherworld yang sangat kuat dan banyak jumlahnya, dan mereka juga menghadapi berbagai turbulensi dan area kacau yang disebabkan oleh hancurnya ruang waktu. Su Fang dan Huang Lingyao bergabung untuk membunuh monster netherworld yang tak terhitung jumlahnya dan melewati tempat berbahaya yang tak terhitung jumlahnya. Sepanjang jalan, mereka ketakutan tetapi tidak dalam bahaya. Sekitar 300 tahun kemudian. Selama waktu ini, Su Fang membiarkan roh primordial keduanya menyatu dengan ramuan sum-sum jiwa saat dia bergegas. Roh primordial utamanya juga telah menyerap cukup banyak. Makanan ramuan sum-sum jiwa bagi roh primordial benar-benar menakjubkan. Hanya dalam 100 tahun, roh primordial keduanya telah pulih dari luka-lukanya dan terus menjadi lebih kental dan kuat. Roh primordial utamanya juga telah menyatu dengan beberapa ramuan sum-sum jiwa dan sedang mengalami transformasi dengan kecepatan yang mencengangkan. Meskipun tidak sekuat roh primordial keduanya, ia sudah melampaui alam Overgod. Budidaya Su Fang belum berada di alam Overgod, tetapi ia memiliki roh primordial yang kuat yang melampaui alam Overgod. Benar-benar mengejutkan. Pemulihan roh primordial keduanya telah meningkatkan kepercayaan diri Su Fang terhadap roda surgawi yinyang. Satu-satunya hal yang membuat Su Fang khawatir adalah sembilan kaisar dari aliansi penentang Dao masih belum menunjukkan diri mereka. Namun, tidak ada gunanya khawatir. Dia hanya bisa mengambil satu langkah dalam satu waktu. Selama waktu ini, Su Fang terus menyatu dengan lempeng darah iblis leluhur dan kereta keberuntungan yang menunjuk ke selatan. Ketika mereka tiba di area ruang waktu yang hancur, Gouli dengan keras memperingatkan Su Fang dan Huang Lingyao, tuanku, ada area ruang waktu yang hancur di depan. Hati-hati. Bahkan jika Gouli tidak memperingatkan mereka, Su Fang dan Huang Lingyao dapat melihat ada sesuatu yang tidak biasa di depan. Sungai dunia bawah mengalir di sini dan perlahan membeku menjadi es. Es dalam jumlah besar mengapung di permukaan sungai dan di udara. Itu bukan es sungguhan. Sebaliknya, mereka adalah zat yang terbentuk dari kompresi sungai dunia bawah ketika sembilan dunia bawah hancur. Mereka tampak mirip dengan es. Ada es batu yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai ukuran, memancarkan aura dingin dan mematikan yang mengejutkan. Sinar cahaya yang mereka pantulkan saling terkait dan terdistorsi menjadi pemandangan yang aneh dan mempesona. Su Fang menemukan bahwa es batu ini tidak hanya dapat mendistorsi kekuatan persepsi, tetapi juga memancarkan kekuatan yang dapat mendistorsi roh primordial. Ini sangat aneh. Su Fang, Huang Lingyao, dan Gouli terbang dengan hati-hati. Bahkan Su Fang sepenuhnya waspada dan melepaskan pembelaannya. Dia tidak berani gegabuh sedikit pun. Saat mereka masuk lebih dalam, sungai neter tertutup es sepenuhnya. Ada es batu mengambang dan dinding es di mana-mana di ruangan itu. Ada juga kabut es tebal yang melayang-layang, mengganggu Indra seseorang. Kekuatan roh primordial juga menjadi semakin mencengangkan. Tidak mungkin untuk merasakan jalan di depan. Di sungai es dan es batu mengambang tak berujung serta dinding es, mereka sangat tertekan saat mengetahui bahwa mereka tersesat. Semakin banyak Su Fang berjalan, semakin dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia segera menghentikan Huang Lingyao dan Gouli, jika kita terus berkeliaran, kita pasti akan terjebak di sini. Begitu kita terpisah, itu akan sangat berbahaya. Di mata dingin Huang Lingyao, ada sedikit kepanikan. Su Fang bertanya pada Gouli, pikirkan baik-baik, dimanakah tempat ini? Gouli berkata dengan wajah sedih, Tuan, saya hanya bertanggung jawab atas sungai dunia bawah di depan tahap reinkarnasi. Saya bertanggung jawab untuk menilai kehidupan dan kematian jiwa-jiwa yang baru saja memasuki reinkarnasi. Saya belum pernah ke sungai dunia bawah setelah tahap reinkarnasi. Saya hanya mendengarnya. Selain itu, karena sembilan dunia bawah hancur, sembilan dunia bawah tidak lagi seperti dulu. Meskipun saya pernah ke sini sebelumnya, saya tidak dapat membedakan apapun. Huang Lingyao menjadi kesal dan berteriak, Kamu sampah, jika guru sekte ini terjebak di sini dan mempengaruhi masalah penting guru sekte ini, berhati-hatilah dengan kehidupan anjingmu. Gouli memutar otak untuk mengingatnya. Pada akhirnya, dia benar-benar mendapatkan beberapa informasi berguna, Tuan, jika saya tidak salah, ini bukan sungai dunia bawah, tetapi dunia salah satu dari sembilan yang mulia dunia bawah, Huan Sen Supreme. Huan Sen tertinggi. Ekspresi Huang Lingyao langsung berubah. Maksudmu yang mulia dunia bawah yang paling pandai menciptakan ilusi. Gouli menjawab, seharusnya benar. Dunia sungai S ini belum pernah ada di sembilan dunia bawah sebelumnya. Saya berspekulasi bahwa setelah Huang Sen Supreme jatuh, dunianya hancur, dan tempat berbahaya ini terbentuk di sungai dunia bawah. Ekspresi Huang Lingyao menjadi sangat jelek, ini buruk. Bahkan para Master Kaisar Rilem akan kesulitan untuk melarikan diri dari dunia bawah yang diciptakan oleh Huan Sen Supreme, apalagi kita. Gouli memandang Su Fang dengan penuh semangat, berharap Su Fang bisa memikirkan cara. Jika tidak, Huang Lingyao akan membunuhnya dengan marah. Su Fang menggunakan kemampuan tahap kesempurnaannya, dan pada saat yang sama, menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga untuk memproyeksikan kekuatan penginderaannya. Akibatnya, Su Fang tanpa daya menemukan bahwa kemampuan tahap kesempurnaannya juga terdistorsi di sini, dan yang bisa dirasakan hanyalah ilusi yang terdistorsi. Teknik penyusutan kehidupan rahasia surga bukanlah kemampuan untuk merasakan alam, tetapi kemampuan tertinggi untuk merasakan takdir, sehingga juga kehilangan pengaruhnya di sini. Kemudian, Su Fang menggunakan kekuatan rohnya, dan kekuatan rohnya menyapu bagaikan gelombang badai. Hasilnya masih mengecewakan Su Fang dah. Rohnya tidak hanya terbelenggu di dunia yang tertutup es ini, tetapi juga terdistorsi. Setelah berpikir sejenak, Su Fang melepaskan gagasan untuk melepaskan roh kedua, bukan karena dia takut mengungkapkan apapun, tetapi karena dia khawatir jika roh kedua hilang di sini, itu akan menjadi kerugian besar. Setelah mengatur pernafasannya, Su Fang duduk bersila di sungai es. Huang Lingyao dan Gouli takut mereka akan dipisahkan dari Su Fang dan terjebak hidup-hidup di sini. Berdiri di samping Su Fang, mereka sangat cemas. Setelah sekian lama, Su Fang tiba-tiba membuka matanya, yang bersinar dengan cahaya aneh. Huang Lingyao berkata dengan dingin, kamu tidak bisa mengatakan bahwa kamu punya cara untuk keluar dari dunia Huan Sen Supreme. Gouli seratus kali lebih percaya diri pada Su Fang, Tuan itu maha kuasa. Anda bahkan dapat membunuh Master Kaisar Rilem, jadi Anda harus punya cara untuk keluar dari sini. 2453. Kereta Ilusi Pemecah Selatan. Itu adalah artefak penciptaan ilahi yang dapat menembus semua jenis labirin dan formasi ilusi. Ini bisa dimanfaatkan dengan baik di dunia Huan Sen Paragon. Meskipun Su Fang hanya bisa menggunakan sekitar 30 persen kekuatan kereta itu, seharusnya mudah baginya untuk keluar dari dunia Huan Sen Paragon dengan kekuatannya. Bagaimanapun, Su Fang tidak perlu menghancurkan dunia Huan Sen Paragon, dia hanya perlu melihat menembus ilusi dan keluar. Diksuan telah memberi Su Fang kereta Ilusi Pemecah Selatan ketika dia meninggalkan Pantai Tenggelam Jiwa. Dia tidak menyangka hal itu akan dimanfaatkan dengan baik. Apalagi yang bisa terjadi jika bukan keberuntungan. Setelah memasuki dunia bawah kesembilan dan membunuh Dewa Api Surgawi dan menyatu dengan roh Ki Dharma Ungu miliknya, keberuntungan yang saya terima bahkan lebih menakjubkan. Bahkan jika aku menghadapi penguasa roda Surgawi dan sembilan penentang Dao dari aliansi penentang Dao, aku pasti bisa mengubah kemalangan menjadi keberuntungan. Su Fang sangat bersemangat. Kiel 11 Dia mengeluarkan kereta Ilusi Pemecah Selatan dan mengaktifkannya. Kereta itu meledak dengan kekuatan dahsyat yang mampu menghilangkan segala ilusi dan ilusi. Roh primordial Su Fang menyatu dengan kereta dan meminjam kekuatan artefak tersebut. Pemandangan yang dilihatnya berubah drastis. Es batu, dinding es, dan lapisan kabut es menciptakan segala macam pemandangan aneh, tetapi semuanya langsung menghilang dari pandangan Su Fang. Ayo pergi. Orang mungil di kereta itu tiba-tiba mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah tertentu. Su Fang, Huang Lingyao, dan Gouli diselimuti oleh kekuatan kereta itu. Mereka terbang ke arah yang ditunjuk kereta itu. Meskipun kecepatan keretanya tidak secepat di alam, namun juga tidak lambat. Setelah sekitar 10 tahun, mereka akhirnya terbang keluar dari lapisan dunia dan tiba di wilayah normal Sungai Neter. Tuan Yuan Li perkasa. Gouli berteriak keras, dia sangat mengagumi Su Fang. Kami benar-benar keluar dari dunia Huan Sen Paragon. Huang Lingyao melihat kembali ke dunia es di belakangnya, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia telah mendapatkan warisan kaisar tertinggi Mingyue, dan pada saat yang sama, dia juga mendapatkan banyak rahasia tentang negeri Sembilan Neter. Tentu saja, dia tahu betapa menakutkannya dunia yang diciptakan oleh kaisar tertinggi Huan Chen. Meskipun alam ilusi yang dia alami kali ini terbentuk dari dunia batin Huan Chen tertinggi yang hancur setelah kematiannya dan tidak ada seorangpun yang mengendalikannya, dunia itu masih dipenuhi dengan lapisan ilusi. Kemungkinan besar bahkan kaisar Rilem Master akan kesulitan untuk keluar dengan selamat jika mereka terjatuh ke dalamnya. Bagaimanapun, ini adalah dunia Sembilan Neter, di mana bahkan kekuatan kaisar Rilem Master akan ditekan. Su Fang benar-benar mengeluarkannya dengan begitu tenang, yang mengejutkan Huang Lingyao dan membuatnya sangat iri pada Su Fang. Bahkan di mata yang menatap Su Fang, ada niat membunuh tersembunyi yang sulit dideteksi. Jelas sekali, dia berniat membunuh Su Fang dan mencuri hartanya. Namun, karena takut pada Su Fang, dia tidak berani mengambil keputusan gegabuh. Su Fang bertanya pada Gou Li, Gou Li, apakah kita akan mencapai roda surga Wiyin Yang? Gou Li buru-buru menjawab, dengan kecepatan normal dan tanpa penundaan apapun, kita dapat mencapai roda surga Wiyin Yang paling lama dalam 50 tahun. Sangat bagus. Saat Su Fang mengangguk, matanya yang dingin menyapu Huang Lingyao, seolah dia bisa melihat ke dalam hatinya, Master Sekte Suan Ming, di depan musuh, lebih baik berkonsentrasi melawan musuh. Jangan punya pikiran lain. Hati Huang Lingyao bergetar, dia merasa seperti telanjang di bawah tatapan Su Fang. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa goblin besar ini, Yuan Li, adalah eksistensi kuat yang dapat membunuh Dong Xia Moseng. Jika dia ingin menginginkan hartanya, dia harus mempertimbangkan kekuatannya sendiri terlebih dahulu. Ketiganya terbang di ketinggian rendah di atas sungai Neter. Untuk mempertahankan kondisi puncak mereka guna menghadapi pertempuran yang akan datang, Su Fang dan Huang Lingyao terbang sambil melahap pil dan benda spiritual. Kecepatan mereka tidak terlalu cepat. Tiba-tiba gelombang. Berdengung. Berdengung. Aura yang sangat halus menyapu Su Fang, menyebabkan tanda Dao dari teknik penyusutan kehidupan di kedalaman pikirannya berkedip dengan cepat. Di dunia bawah kesembilan, hanya para ahli dari aliansi penentang Dao yang bisa merasakan Aura takdirku. Terlebih lagi, kemampuan untuk merasakannya sangat halus. Orang ini jelas merupakan yang mulia. Yang mulia dari aliansi penentang Dao benar-benar telah datang. Cahaya ilahi Su Fang tiba-tiba berubah, dan dia berhenti dalam sekejap. Huang Lingyao bertanya dengan heran, Yuan Li, ada apa? Su Fang hendak menjawab ketika dua kekuatan penginderaan halus menyebabkan rune takdir Dao bergerak lagi. Oh tidak, tiga kaisar tertinggi dari aliansi penentang Dao telah menemukanku. Tubuh Su Fang memancarkan gelombang dingin. Jika dia menghadapi yang mulia, Su Fang yakin dia bisa menekannya dengan roh primordial kedua, lempeng darah iblis leluhur, dan cermin suci asal. Tapi sekarang, tiga kaisar tertinggi muncul secara tiba-tiba. Peluangnya untuk menang hampir nol. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah lari demi hidupnya. Tiga kaisar tertinggi dari aliansi penentang Dao telah menemukan kita. Cepat masuk ke ruang artefak penguasa ini. Penguasa ini akan membawamu melarikan diri. Su Fang mengirimkan suaranya kepada Huang Lingyao dan Yuan Li melalui roh primordialnya. Tiga kaisar yang mulia. Gouli sangat ketakutan. Kaisar yang mulia berada pada level yang sama dengan penguasa dunia bawah. Dalam benak Gouli, mereka adalah eksistensi tertinggi. Meskipun kekuatan yang mulia kaisar tertinggi akan ditekan sampai batas tertentu di dunia bawah ke-9, hakim dunia bawah seperti dia tidak berbeda dengan seekor semut ketika menghadapi kaisar yang mulia. Bagaimana mungkin dia tidak takut ketika menghadapi tiga kaisar tertinggi sekaligus? Apakah kamu yakin? Huang Lingyao mendorong kemampuan penginderaannya hingga batasnya, tetapi dia tidak dapat merasakan aura apapun. Dia merasa bingung. Mereka akan tiba dalam sekejap. Jika kita ragu-ragu lebih lama lagi, kita tidak akan bisa melarikan diri. Su Fang mendengus dingin. Jika mereka berada di alam, yang mulia kaisar akan dapat melakukan perjalanan melalui alam dewa dengan satu pikiran selama mereka berada dalam jangkauan penginderaannya. Meskipun yang mulia kaisar tertinggi dari aliansi penentang dao tertahan di dunia bawah ke-9, kecepatan mereka masih mencengangkan. Mereka mungkin akan tiba dalam waktu belasan menit. Huang Lingyao dan Gouli tidak ragu-ragu lagi. Mereka mengizinkan Su Fang mengaktifkan pagoda 6 Jalan Suanhuang untuk melepaskan kekuatan sucinya dan menyedotnya ke dalam formasi di ruang internal harta karun ajaib. Kemudian, Su Fang mengeluarkan Infinity Chariot, mengaktifkannya, dan melompat ke atasnya. Segera setelah dia melakukan semua ini, kemampuan alam sempurna Su Fang merasakan tiga aura yang sangat halus datang dari arah berbeda dengan kecepatan kilat. Su Fang, menyerahlah dengan patuh. Mungkin ketua aliansi akan mengampuni nyawamu dan bahkan memberimu keabadian. Suara bangga dan arogan terdengar di telinga Su Fang. Desir, desir, desir. Tiga sosok tiba dalam sekejap dan muncul di langit di atas Su Fang. Benar saja, ada tiga kaisar yang mulia. Dua dari mereka adalah kultifator, dan salah satunya adalah yang mulia keraputi, yang telah mencapai puncak dari orang suci agung ras iblis. Tidak ada sedikitpun deat ki atau ifel ki dari mereka. Jelas sekali, mereka telah mengembangkan kitab suci pembalikan kehidupan keturunan, membalikkan hidup dan mati, dan memperoleh vitalitas tanpa batas. Tiga kaisar tertinggi mengepung Su Fang dari tiga arah berbeda. Mereka semua memiliki senyuman di wajah mereka, dan mereka memandang Su Fang seolah-olah sedang melihat mangsa yang telah jatuh ke dalam perangkap. Raja Jahat Tian Du ingin membunuh Su Fang, tapi dia mati di tanganku. Dong Xia Moseng ingin membunuhku, tapi dia juga mati di tanganku. Sedangkan bagi Anda, cepat atau lambat Anda akan berakhir seperti mereka. Su Fang mencibir dengan dominan. Kemudian, dia mengaktifkan Infinity Chariot. Kekuatan waktu langsung menyelimuti Infinity Chariot, dan ia terbang ke depan dengan kecepatan mencengangkan yang melampaui batas waktu dan mengabaikan jarak di antara mereka. Bahkan jika kamu memiliki artefak ilahi penciptaan tertinggi seperti kereta Infinity, kamu tidak bisa lepas dari nasib ditindas. Seorang lelaki tua berjanggut mencibir dengan nada menghina. Ketiga kaisar tertinggi menyerang pada waktu yang hampir bersamaan. Kekuatan suci mereka langsung membelenggu ruang di sekitar kereta Infinity. Tiba-tiba, kereta Infinity meletus dengan kekuatannya sekali lagi. Roda-rodanya berputar ke depan, dan memancarkan kekuatan ilahi tertinggi yang melonjak maju sepanjang sejarah. Itu benar-benar menghancurkan belenggu di sekitarnya dan keluar dari pengepungan tiga kaisar yang mulia. Tiga kaisar tertinggi dari aliansi penentang Dao terlalu ceroboh. Meskipun mereka tahu Su Fang memiliki kekuatan untuk membunuh yang mulia, dan mereka tahu bahwa Su Fang dapat memanfaatkan kereta keabadian dengan kecepatan dan kekuatan yang mengejutkan. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Su Fang benar-benar dapat memanfaatkan kereta keabadian untuk tingkat yang sangat mengejutkan. Su Fang benar-benar bukan sosok biasa. Sepertinya kita harus mengeluarkan usaha. Kaisar muda berambut putih tidak bisa menahan tawa ketika dia menatap ke arah Su Fang melarikan diri, dan nada serta ekspresinya dipenuhi dengan nada suara kucing yang sedang bermain dengan tikus. Aku terjebak oleh penjaga gunung begitu lama setelah tiba di neraka ke-9, dan akhirnya aku berhasil lolos dengan susah payah. Kebetulan aku bisa bermain dengan semut ini dengan baik dan melampiaskan kebencian di hatiku. Kera berambut putih itu terkekeh dingin sambil melangkah maju. Dia menerobos belenggu energi neraka ke-9 dan menyebabkan gelombang besar muncul di sungai Neter. Dalam sekejap mata, dia tiba tidak terlalu jauh dari Su Fang. Su Fang mengandalkan kekuatan ilahi dari roh Valet Kidarma untuk mengendalikan kereta keabadian dengan sekuat tenaga, dan dia dengan cepat memisahkan jarak di antara mereka. Begitu saja, yang satu mengejar sementara yang lain melarikan diri. Saat berikutnya, lebih dari sepuluh hari telah berlalu. Mereka melarikan diri ke jarak yang tidak diketahui, dan Su Fang seperti anak panah di akhir penerbangannya. Ada hamparan es di depan, dan Su Fang telah melarikan diri dari alam berdaulat dari alam berdaulat belum lama ini. Ketika dia merasakan ketiga kaisar yang mulia itu, Su Fang telah memutuskan untuk memikat mereka ke alam berdaulat dari alam berdaulat dari alam berdaulat. Bahkan jika dia tidak bisa membunuh mereka, dia bisa menjebak mereka di dalamnya. Ketika dia tiba di perbatasan alam berdaulat dari alam berdaulat, Su Fang menyingkirkan kereta keabadian, dan kemudian dia tertawa dingin dan meremehkan tiga kaisar tertinggi yang mengejarnya. Tiga mayat hidup berniat menangkapku, Su Fang. Sungguh menggelikan. Begitu dia selesai berbicara, sosok Su Fang melintas saat dia mengeksekusi teknik gerakan goblin besar, monyet roh lengan ilahi, dan dia menembus lapisan demi lapisan es dan dinding. Dalam waktu kurang dari waktu untuk membakar dupa, dia telah menghilang sepenuhnya. Biarkan aku melihat kemana kamu bisa melarikan diri. Ketiga kaisar yang mulia samar-samar menyadari bahwa situasinya buruk, dan mereka menyadari bahwa alam berdaulat dari alam berdaulat dari alam berdaulat sedikit tidak biasa. Namun, mereka bertekad untuk menangkap Su Fang kali ini, dan mereka yakin dengan kekuatan mereka, jadi mereka mengejarnya tanpa rasa takut. Begitu mereka memasuki alam berdaulat dari alam berdaulat, jadi bagaimana mereka dapat menemukan Su Fang? 2454 Su Fang benar-benar memasang jebakan di sini. Bagaimana bisa ada ilusi yang begitu kuat di dunia bawah kesembilan? Su Fang pasti berada dalam ilusi ini juga. Temukan dia, bunuh dia, lalu bunuh untuk keluar dari ilusi ini. Tiga kaisar aliansi penentang dao terjebak di dunia boneka ilusi. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa mereka telah jatuh ke dalam perangkap Su Fang. Mereka terkejut dan marah, dan mereka meraum dengan marah. Pada saat ini, Su Fang telah mengaktifkan kereta pemeca ilusi dan meninggalkan dunia boneka ilusi. Tanpa henti, dia menyimpan harta sihirnya dan terbang menyusuri sungai Neter. Su Fang tidak berniat membunuh ketiga kaisar agung ini. Dengan bantuan dunia huan sen dan kekuatan kereta penunjuk selatan yang menghancurkan ilusi, dia akan puas jika dia bisa menjebak ketiga kaisar besar ini untuk beberapa waktu. Bahkan dengan bantuan lingkungan dan harta sihir, mustahil membunuh ketiga kaisar. Su Fang tidak bisa membuang waktu. Kill 11 Apalagi ada enam kaisar. Tidak peduli seberapa menantangnya kekuatan Su Fang, mustahil baginya untuk membunuh semua kaisar dari aliansi penentang Dao. Pada saat ini, dalam hati Su Fang, menyelamatkan kakeknya jauh lebih penting daripada membunuh kaisar aliansi penentang Dao. Setelah meninggalkan dunia boneka ilusi, Su Fang tidak bisa bertahan lagi, jadi dia langsung tenggelam ke kedalaman sungai Neter. Kiwa Neter dan monster Neter yang tak terhitung jumlahnya berkerumun ketika mereka merasakan aura kehidupan Su Fang. Su Fang segera melepaskan klon Shroud. Meskipun klon Shroud telah kehilangan kekuatan seorang kaisar, dia masih memiliki aura menakutkan dari penguasa sepuluh dunia bawah, sehingga jiwa Neter dan monster Neter melarikan diri ketakutan. Setelah itu, Su Fang memperoleh token pengawas surga dan membentuk formasi di kedalaman sungai Neter untuk mengisolasi sungai. Untuk mencegah kaisar aliansi penentang Dao menemukannya, Su Fang menggabungkan kekuatan takdir yang dilepaskan oleh rune teknik penyusutan kehidupan ke dalam formasi. Dengan cara ini, kaisar dari aliansi penentang Dao tidak akan dapat menemukan jejaknya. Setelah melakukan semua ini, Su Fang duduk bersila di tengah formasi. Setelah membentuk segel, dia berubah menjadi negara dunia bawah langit biru. Dia dengan ceroboh melahap pil obat dan benda spiritual untuk memulihkan konsumsi besar kali ini. Dia tidak mau menggunakan susu sum-sum jiwa. Harta karun alam semacam ini terlalu langka. Setiap tetes yang dia gunakan berkurang satu tetes. Dalam pertarungan dengan Skywheel Master, satu tetes Sol Marow Milk lagi mungkin meningkatkan peluangnya untuk menang. Tentu saja, Su Fang harus menggunakannya dengan hemat. Pada saat yang sama, dia memadatkan tubuh aslinya ke dalam darah dan memikirkan solusinya. Satu-satunya cara sekarang adalah dengan membunuh jalan kita ke dalam roda surgawi yin yang dan membunuh penguasa roda surgawi secepat mungkin sebelum ahli alam kaisar lainnya dari aliansi penentang Dao menemukan kita, menyelamatkan kakek, dan kemudian segera meninggalkan neraka ke sembilan. Memikirkan hal ini, aura mendominasi yang tiada taraf dan niat membunuh yang tajam muncul dalam sekejap. Seolah-olah formasi itu tersegel dalam es. Meski keputusan sudah diambil, Su Fang tetap harus merencanakannya dengan matang. Pada saat ini, kembaran misteri tidak dapat lagi menunjukkan kekuatan kaisar yang mulia. Su Fang hanya bisa mengandalkan kekuatan senjata ajaibnya. Ketergantungan terbesarnya adalah cermin suci asal dan pelat darah iblis leluhur. Roh primordial dari master roda langit sangatlah kuat. Su Fang memperkirakan bahwa itu hanya sedikit lebih rendah dari keberadaan tertinggi rakyat kekaisaran. Dalam pertempuran yang akan datang, roh primordial keduanya dan lempeng darah iblis leluhur akan lebih berguna daripada token pengawas surga, kodeks penekan penjara, kereta alam semesta, pagoda enam jalan Suan Huang, dan senjata ajaib lainnya. Setelah memeriksa semua senjata ajaib, Su Fang merasa sedikit lebih percaya diri. Kemudian, dia mengeluarkan cermin suci asal dan melepaskan yang ki dan kesadarannya. Tiga hari kemudian, suara Su Wan Zen terdengar samar seiring dengan aura dingin. Su Fang, kita sudah lama tidak menghubungi satu sama lain. Jika kamu tidak menemui bahaya apapun, kamu tidak akan berinisiatif untuk menghubungiku. Katakan padaku, masalah apa yang kamu temui? Seperti yang diharapkan dari seseorang yang telah menyaksikan Su Fang tumbuh dewasa, Su Wan Zen segera menebak pikiran Su Fang. Su Fang memberitahu Su Wan Zen tentang bahaya yang dia temui di dunia bawah kesembilan dan rencananya untuk turun. Su Wan Zen terdiam beberapa saat sebelum dia berkata dengan lemah, ada begitu banyak yang mulia penguasa dan roh primordial yang sangat kuat, Master Roda Langit, yang kekuatannya tak terduga. Ini jauh melampaui batas kekuatanmu. Su Fang, situasi yang kamu hadapi sekarang setara dengan kematian. Apakah Anda benar-benar ingin mengambil keputusan ini? Kakak senior, kamu harus tahu bahwa dengan karakterku, aku tidak akan berubah pikiran setelah aku mengambil keputusan. Selain itu, saya memiliki firasat samar bahwa meskipun perjalanan ke Roda Langit Yin yang kali ini sangat berbahaya, namun juga mengandung peluang dan kekayaan yang sangat besar. Mungkin saya bisa menembus belenggu alam integrasi dao dalam sekali jalan dan maju ke alam dewa-dewa. Karena kamu sudah mengambil keputusan, aku tidak akan membujukmu lagi. Saya sangat senang dengan keputusan Anda. Penggarap dan penggarap harus berani dan berani. Sekalipun Anda tahu bahwa jalan di depan penuduri, Anda tetap harus terus maju. Itu juga karena Anda memiliki hati seorang kultifator sehingga Anda dapat mencapai ketinggian yang menakjubkan hanya dalam waktu singkat 300 ribu tahun. Jika Anda takut akan bahaya dan menyerah untuk menyelamatkan keluarga Anda, saya mungkin meremehkan Anda. Ini semua karena ajaran kakak senior. Kakak senior, ketika kamu terjebak di Istana Advent, aku tidak bisa menyelamatkanmu. Sebaliknya, aku harus bergantung pada bantuan kakak senior berkali-kali. Ini membuatku merasa agak malu. Saya telah tinggal di Istana Advent selama bertahun-tahun. Mengapa saya harus peduli dengan 100 ribu tahun saja? Aku telah melihatmu tumbuh dewasa. Terlebih lagi, kamu adalah murid ayahku. Anda dan saya telah menjadi keluarga sejak lama. Saat Anda dalam bahaya, sebagai kakak senior Anda, saya bersedia membantu. Apa yang membuat malu? Terima kasih, kakak senior. Saat kita memasuki roda langit yin yang dan mencapai momen paling kritis, mohon bantu saya. Anda dan saya akan melakukan transformasi empat penampilan dan bersama-sama mengaktifkan cermin kuno untuk membunuh pemilik roda langit. Saya akan meninggalkan jejak kesadaran roh primordial saya di pusat ruang waktu cermin suci asal setiap saat. Saya bisa mengambil tindakan kapan saja. Dia mengakhiri pembicaraan dengan Suwan Zen. Kekuatan Dharma Sufang yang terkuras, roh primordial, dan kekuatan dunia yin yang secara bertahap kembali normal. Sufang membuka mulutnya dan menyedot darah langit dan laut darah ke dalam tubuhnya. Kemudian, dia melepaskan Doppel Ganger Misteri. Pergi ke sungai Neter dan tangkap monster Neter. Sufang mengirimkan pemikirannya pada kembaran misteri. Setelah kembaran misteri meninggalkan barisan, Sufang melepaskan Huang Lingyao dan Gouli dari pagoda 6 Jalan Suanhuang. Huang Lingyao bertanya dengan tidak sabar, Apakah kita sudah menyingkirkan ketiga kaisar dari persatuan penentang Dao? Mereka berada di ruang di dalam harta ajaib kelahiran Sufang dan tidak tahu apa yang terjadi di luar. Itu benar. Sufang tidak menjelaskan lebih lanjut. Lalu, dia melihat ke arah Gouli. Gouli, Master Sekte Suan Ming dan saya akan memasuki roda langit yin yang. Anda telah menyelesaikan misi Anda sebagai pemandu. Anda dapat pergi sekarang. Tuanku. Gouli enggan pergi. Dia sangat ingin mengikuti Sufang. Sufang murah hati, berkuasa, dan baik hati kepada bawahannya. Di mana dia bisa menemukan Master seperti dia. Namun, Gouli juga tahu bahwa Sufang akan segera meninggalkan sembilan dunia bawah. Dia adalah hakim di Sungai Neter. Begitu dia meninggalkan sembilan dunia bawah, dia bukan siapa-siapa. Tidak ada gunanya mengikuti Sufang. Dia mungkin lebih baik tinggal di Sungai Neter. Gouli berlutut dan bersujud pada Sufang. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikan Tuhanku kepadaku. Jika Tuhanku datang ke sembilan dunia bawah lagi di masa depan, aku pasti akan melayani Tuhanku. Sufang tersenyum dan berkata, Mengapa saya harus datang ke sembilan dunia bawah lagi? Gouli berkata, Jika Tuhanku mati, selama jiwamu tidak hancur, aku mungkin bisa membantu Tuhanku melalui pintu belakang ketika kamu bereinkarnasi di sembilan dunia bawah. Ambil pil ini dan keluar dari sini. Sufang tidak tahu harus tertawa atau menangis. Dia mengeluarkan cincin penyimpanan. Di dalam ring penyimpanan, ada seribu pil sein penciptaan. Gouli bukanlah Big Goblin, tapi jiwa Big Goblin yang telah jatuh ke dalam siklus reinkarnasi. Setelah pertumbuhan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dia telah berubah menjadi eksistensi yang mirip dengan monster di dunia Neter. Namun, dia punya kebijaksanaan. Pil penciptaan mengandung caotik kibawaan, yang sangat membantu budidayanya. Gouli mengambil cincin penyimpanan dan bersujud kepada Sufang tiga kali. Kemudian, dia melewati barisan dan pergi. Cahaya ilahi Sufang mengelilingi Huang Lingyao, dan dia berkata dengan suara penuh niat membunuh, ayo pergi ke roda surgawi yinyang. Begitu mereka keluar dari barisan, kembaran misteri sedang menunggu di luar barisan bersama monster Neterworld yang tampak seperti gurita hitam. Ini adalah pertama kalinya Huang Lingyao melihat kembaran misteri. Saat dia merasakan aura pria itu, cahaya sucinya langsung berubah. Meskipun kekuatan kembaran misteri telah turun di bawah level kaisar, auranya masih sangat mengejutkan. Huang Lingyao telah mendapatkan warisan klan ilahi dunia bawah kegelapan, jadi dia secara alami merasa hormat terhadap aura misteri dari lubuk hatinya. Huang Lingyao bertanya pada Sufang dengan kaget, siapa dia? Hanya teman. Sufang menjawab dengan acuh tak acuh. Kemudian, dia mengirimkan pikirannya ke Doppel Ganger Misteri. Kembaran misteri segera melepaskan auranya, memaksa monster gurita hitam itu membuka mulutnya dan menyedot Sufang, Huang Lingyao, dan dirinya sendiri ke dalam ruang perutnya. Kemudian, monster gurita itu mengalir dari sungai Neter ke roda surgawi Yin Yang. Sungai Neter terkondensasi dari energi dunia bawah gelap, dan memiliki kemampuan untuk mengisolasi deteksi. Selain itu, ada banyak monster Neter Souls dan Neterworld di sungai. Sufang dan Huang Lingyao bersembunyi di ruang tubuh monster Neterworld. Kaisar dari aliansi penentang Dao tidak akan pernah mengira bahwa Sufang dapat melakukan perjalanan tanpa hambatan di sungai Neter dengan cara ini. Sekitar 50 tahun. Dia tidak jauh dari roda surgawi Yin Yang yang disebutkan Gouli. Sufang, Huang Lingyao, dan kembaran misteri keluar dari ruang di dalam perut monster gurita itu. Setelah melepaskan monster gurita itu, Sufang menatap Doppel Ganger Misteri. Misteri, saya tahu Anda memiliki tingkat kesadaran tertentu sekarang. Anda seharusnya dapat memahami kata-kata saya. Kembaran gosli menatap Sufang dengan tatapan kosong. Huang Lingyao bingung dengan tindakan Sufang, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sufang melanjutkan, Selanjutnya, aku akan menghadapi pertarungan hidup dan mati, jadi aku memutuskan untuk memberimu kebebasan dan mengizinkanmu bebas di dunia bawah ke-9. Mungkin suatu hari nanti, kamu akan bisa menjadi seorang penguasa tertinggi dunia bawah sama seperti tubuh sejatimu. Apakah Anda bersedia? Secercah cahaya muncul di mata kembaran Misteri, dan suara samar keluar dari mulutnya, iya. Kemudian, dalam sekejap, klon Neterward menghilang ke dalam sungai Neter. Sangat sulit untuk menemukan batu embryo 9 Neter di dunia bawah ke-9, sehingga Doppel Ganger Misteri kehilangan kegunaannya. Kembaran Misteri melakukan beberapa langkah untuk menyelesaikan krisis hidup dan mati Sufang. 2455 Sufang dan Huang Lingyao terus bergerak maju di sungai Neter. Sekitar setahun kemudian, kekuatan isap yang tidak terlihat memaksa mereka untuk mempercepat. Semakin jauh mereka pergi, sungai Neter semakin berubah. Dari keadaan air, secara bertahap berubah menjadi kekuatan dunia bawah yang seperti kabut. Jiwa dunia bawah dan monster dunia bawah yang mengambang di sungai Neter terungkap saat sungai Neter menghilang. Mereka tertarik oleh kekuatan takasat mata dan melonjak ke depan. Sufang dan Huang Lingyao menggunakan kekuatan suci mereka untuk menstabilkan tubuh mereka dan melihat ke depan. Pemandangan yang sangat spektakuler muncul di hadapan mereka. Ribuan mil di depan, kabut yang dibentuk oleh kekuatan dunia bawah dan jiwa-jiwa dunia bawah yang tak terbatas terdistorsi oleh kekuatan jalan surga yang menakjubkan. Mereka berputar dan melonjak, membentuk pusaran besar dan tak terbatas. Di tengah pusaran, sebuah batu kilangan besar yang panjangnya ribuan mil melayang. Bagian atas batu kilangan itu berwarna putih, dan bagian bawahnya berwarna hitam. Rantai panjang yang tak terhitung jumlahnya, salah satu ujungnya dipasang pada batu giling sementara ujung lainnya terikat pada bayangan jiwa. Jiwa yang tak terhitung jumlahnya berkumpul untuk membentuk lautan yang lebat, menarik batu giling perlahan untuk berputar. Roda Surgawi Yin Yang Ribuan jiwa menarik roda Surgawi Yin Yang dan memutar neter samsara. Betapa spektakulernya pemandangan ini. Jiwa-jiwa dunia bawah yang mengalir dari sungai neter, serta jiwa-jiwa yang terus-menerus ditransmisikan dari tahap samsara, tertarik oleh kekuatan yang dilepaskan oleh batu giling yang berputar. Mereka jatuh dari langit dan tersedot ke dalam mata batu kilangan. Batu giling itu bergemuruh saat berputar, menghancurkan jiwa-jiwa itu menjadi bubuk, mengubahnya menjadi kekuatan jiwa yang mengalir turun dari batu giling. Di bawah batu kilangan besar, ada altar besar seperti gunung. Di altar, ada banyak orang berpakaian hitam yang duduk bersila, menyerap kekuatan jiwa yang dimurnikan oleh Roda Surgawi Yin Yang. Pemandangan seperti itu mengejutkan Su Fang dan Huang Lingyao. Kil 11. Jiwa adalah asal mula tertinggi seseorang. Itu mewakili kesadaran tertinggi seseorang dan juga merupakan jejak kehidupan dari keberadaan seseorang. Roh primordial seorang kultifator adalah raga jiwa yang dipupuk oleh sang kultifator. Bahkan jika roh primordial dihancurkan, selama jiwanya masih ada, ia dapat bereinkarnasi. Seseorang benar-benar menggunakan Roda Surgawi Yin Yang untuk memurnikan jiwa-jiwa yang memasuki Sungai Neter, yang berarti bahwa jiwa-jiwa ini telah sepenuhnya kehilangan kesempatan untuk dilahirkan kembali dan direduksi menjadi materi budidaya. Tindakan jahat dan menakutkan seperti itu sungguh keterlaluan. Su Fang bertanya kepada Huang Lingyao dengan Neri, penguasa Roda Surgawi sebenarnya mengendalikan Roda Surgawi Yin Yang, menghalangi reinkarnasi hidup dan mati dan menggunakan kekuatan jiwa untuk berkultifasi. Siapa orang ini, dan bagaimana dia bisa memiliki cara jahat seperti itu? Pernahkah Anda mendengar tentang orang ini dan metode kultifasi semacam ini? Wajah Huang Lingyao, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada catatan seperti itu dalam warisan ras dewa dunia bawah. Jelas, setelah dunia bawah dihancurkan, setelah dunia bawah dihancurkan, keberadaan jahat menyelinap ke dalam dunia bawah dan mengendalikan Roda Surgawi Yin Yang dan menyerap jiwa-jiwa yang bereinkarnasi untuk berkultifasi. Setelah dunia bawah Yin Yang dihancurkan, setelah tempat Yin Yang tidak peduli siapa pemilik Skywheel ini, dia pantas dibunuh atas tindakannya. Api berkobar di mata Su Fang saat aura pembunuh yang ganas membumbung ke langit. Huang Lingyao berkata dengan dingin, dia memblokir siklus reinkarnasi dan berkultifasi dengan jiwanya. Guru sekte ini tidak dapat berbuat apa-apa, saya juga tidak ingin melakukan apapun. Namun, dia berani membelenggu orang-orang yang dicintai guru sekte ini. Master sekte ini harus membunuhnya. Su Fang berteriak pada Roda Surgawi Yin Yang, penguasa Roda Surgawi, Keluarlah. Suaranya bergema di ruang yang diselimuti oleh kekuatan Roda Surgawi Yin Yang, menyebabkan jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang menarik Roda Surgawi Yin Yang berhenti sejenak dan melihat ke arah Su Fang. Su Fang merasa seperti aliran deras yang menghantam celah ilahi miliknya. Bahkan dengan kekuatan roh primordialnya, bukaan ilahi miliknya juga terguncang, dan tubuhnya sedikit bergoyang. Wajah Huang Lingyao menjadi pucat dalam sekejap, dan dia terhuyung. Suara mendesing gelombang. Sesosok terbang keluar dari altar di bawah Roda Surgawi Yin Yang. Setelah naik ke udara, dia berdiri di udara hampir 10 ribu mil jauhnya dari Su Fang. Tuan Roda Surgawi. Su Fang mengamati orang itu dengan penglihatannya yang sempurna. Itu adalah seorang lelaki tua dengan rambut seputih salju. Dia mengenakan jubah hitam dengan tanda surgawi misterius yang tak terhitung jumlahnya. Itu memberi orang perasaan bahwa jiwa yang tak terhitung jumlahnya tersegel dalam jubah hitam. Su Fang meliriknya, dan jeritan jiwa-jiwa yang dirugikan yang tak terhitung jumlahnya segera terdengar di benaknya. Mata lelaki tua itu dalam dan dingin, seolah berisi dunia. Tidak ada jejak emosi manusia. Melihat lebih dekat, sepertinya ada banyak sekali jiwa yang melayang di dunia matanya. Aura orang ini kosong, dan tidak ada jejak kehidupan. Jelas sekali, dia bukanlah tubuh yang hidup. Namun, tubuhnya mengandung kekuatan roh primordial yang menakutkan. Su Fang memperkirakan bahkan roh primordial kedua tidak dapat dibandingkan dengannya. Orang ini sebagian besar adalah roh primordial, dan kekuatan roh primordial terkondensasi menjadi tubuh roh primordial yang menakjubkan. Mata kosong penguasa roda surgawi menyapu Su Fang dan Huang Lingyao, membuat mereka merasakan tekanan dari roh primordial yang sangat besar. Tubuh mereka bergetar pada saat bersamaan, dan Huang Lingyao hampir tidak bisa diam. Penguasa roda surgawi berkata dengan anggun, Dua semut, kamu akhirnya sampai di sini. Saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jika kamu tidak muncul, saya akan langsung melenyapkan dua jiwa yang tidak penting ini. Su Fang berkata dengan dingin, kamu melengguku dan keluarga Master Sekte Suan Ming bukan hanya karena kami membunuh bawahanmu, Red Speeder Lilis, kan? Apa niat Anda? Katakan saja. Penguasa roda surgawi tertawa dan berkata, kamu manusia, sungguh luar biasa. Kamu dapat melihat niatku secara sekilas. Sepertinya tidak ada lagi yang perlu aku khawatirkan. Aku tidak perlu membuang terlalu banyak waktu untuk berbicara. Jantung Su Fang berdetak kencang. Dia tidak menyangka penglihatan penguasa roda surgawi begitu tajam sehingga dia bisa melihat melalui penyamaran teknik perubah bentuk iblisnya dan melihat melalui tubuh aslinya. Manusia. Huang Lingyao memandang Su Fang dengan heran. Namun, dalam menghadapi musuh yang kuat, meskipun dia penuh keraguan, tidak baik untuk menanyakan apapun. Penguasa roda surgawi melanjutkan, saya mengendalikan roda surgawi Yin dan Yang, yang setara dengan mengendalikan reinkarnasi hidup dan mati. Saya telah menjadi eksistensi tertinggi yang mengendalikan semua kehidupan di surga. Saat ini, langit dan bumi telah berubah, dan reinkarnasi dari sembilan dunia bawah telah runtuh. Saya ingin mengembangkan kembali reinkarnasi dan mengendalikan jalan surga, jadi saya perlu merekrut sejumlah besar master. Su Fang berkata dengan acu tak acu, jadi kamu menyukai kami dan ingin menjadikan kami budakmu. Ya, kamu dan penerus ras ilahi dunia bawah gelap sudah memenuhi kebutuhanku. Selama kamu bersedia setia kepadaku, keluargamu tidak hanya bisa lolos dari penyiksaan dan bereinkarnasi, tetapi kamu juga akan diberikan keabadian olehku. Saat saya menjadi penguasa seluruh dunia, Anda semua akan menjadi sosok tiada tarannya, nomor dua setelah saya dan di atas segalanya. Penguasa roda surgawi berkata perlahan, dan suaranya penuh pesona. Su Fang tersenyum dingin dan berkata, kondisimu sungguh sangat menggoda. Sayangnya saya tidak begitu ambisius dan tidak ingin diberikan keabadian. Bagaimana dengan ini? Kamu melepaskan jiwa teman-temanku dan keluargaku, dan aku akan segera berbalik dan pergi. Aku tidak akan pernah mempersulitmu. Anda memiliki begitu banyak jiwa di tangan Anda, dan Anda tidak peduli dengan satu atau dua jiwa yang kurang. Huh, saya pikir Anda orang yang pintar, tapi saya tidak menyangka Anda begitu keras kepala. Dalam hal ini, aku akan membuatmu berlutut di depanku dan memohon. Penguasa roda surgawi berkata dengan dominan, dan kemudian melambaikan tangannya. Dua rantai panjang pada roda surgawi yin dan yang tiba-tiba menggulung dan terbang di atas roda surgawi yin dan yang. Di salah satu ujung rantai ada dua jiwa. Salah satunya adalah bayangan seorang lelaki tua bungkuk berambut putih, dan yang lainnya adalah seorang wanita. Mereka adalah kakek Sufang dan saudara perempuan Huang Lingyao, Sui Wuying. Karena mereka telah terlalu lama disiksa dalam roda surgawi yin dan yang, dan keduanya adalah manusia, mereka tampak pusing saat ini. Jelas sekali bahwa mereka tidak memiliki kesadaran diri yang tersisa. Kakek. Ada, ledakan, di kepala Sufang, dan suara gemuruh keluar, mengguncang roda surgawi yin dan yang. Huang Lingyao meledak dengan teriakan yang menggelegar, Tuan roda surgawi, lepaskan adikku, atau aku akan melawanmu sampai mati. Sufang juga menggertakkan giginya, Tuan roda surgawi, kamu menggali kuburmu sendiri dengan melakukan ini. Jika jiwa kakekku rusak sedikit saja, aku pasti akan memurnikan jiwamu selamanya dan membuatmu mengalami nasib yang lebih buruk dari kematian. Penguasa roda surgawi tersenyum muram dan membuat gerakan tangan yang aneh. Di bawah jiwa kakek Sufang dan Sui Wuying, zat hitam berukuran sekitar seribu kaki dengan cepat mengembun, melayang pada ketinggian sepuluh ribu kaki di atas roda surgawi yin dan yang. Penguasa roda surgawi mencibir dengan galak, saya sudah terlalu lama berada di roda surgawi yin dan yang, dan itu sangat membosankan. Hari ini, saya hanya akan bermain-main dengan kalian berdua. Sufang berteriak, Tuan roda surgawi, apa yang kamu lakukan? Penguasa roda surgawi berkata dengan suara dingin dan malu, saya akan memberi anda waktu enam jam. Selama anda dapat mematahkan pertahanan roda surgawi yin dan yang, anda dapat menyelamatkan jiwa orang yang anda cintai. Jika anda tidak dapat melakukannya dalam waktu enam jam, jiwa orang yang anda cintai akan dihancurkan oleh roda surgawi yin dan yang, dan menjadi bahan kultivasi bagi saya dan bawahan saya. Sekarang, mari kita mulai. Begitu suara dingin penguasa roda surgawi turun, jiwa kakek Sufang dan Sui Wuying, bersama dengan substansi di bawah mereka, perlahan turun ke roda surgawi yin dan yang di bawah. Tuan roda surgawi, kamu mendekati kematian. Sufang melangkah keluar dan menunjukkan gerakan tubuh monyet roh lengan suci secara ekstrim. Seluruh tubuhnya terbakar oleh api iblis yang luar biasa, dan seperti meteor api, dia terbang melintasi langit dan menerkam roda surgawi yin dan yang. Di atas kepala huang linyao, netermun muncul, memancarkan cahaya bulan yang suram dan dingin. Saat cahaya bulan bersinar, sosoknya langsung bergerak, dan kecepatannya bahkan lebih cepat daripada Sufang. Gemuruh. 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 Roda surgawi yin dan yang mulai beroperasi, memicu kekuatan samsara yang menakutkan. Jiwa yang tak terhitung jumlahnya di langit tersapu, dan di bawah pengaruh roda surgawi yin dan yang, mereka berputar dan bersiul, berubah menjadi lingkaran badai hitam, membentuk lapisan penghalang antara roda surgawi yin dan yang, dan Sufang dan huang linyao. Badai hitam dahsyat melanda, dan jiwa-jiwa yang mengaum bertabrakan dengan Sufang dan huang linyao, menyebabkan ledakan besar. Sufang dan huang linyao sepertinya terjebak dalam badai. Kecepatan mereka terbatas, dan lubang ilahi mereka juga terkena dampak yang dahsyat. Mobil Alam Semesta. 2456. Di bawah kekuatan penghancur kereta keabadian, apakah itu kekuatan dunia bawah, kekuatan siklus kehidupan, atau jiwa neter yang tak terbatas, semuanya hancur berkeping-keping. Kekuatan tertinggi artefak ilahi penciptaan keabadian begitu mendominasi. Penguasa roda langit berkata dengan suara penuh keterkejutan dan keterkejutan, itulah artefak ilahi penciptaan keabadian. Hari ini, siapapun yang berani menghentikanku akan dibunuh. Jika Tuhan menghalangiku, aku akan membunuh Tuhan. Jika setan menghalangi saya, saya akan membunuh setan. Tuhan roda langit, jika kamu berani menghentikanku, aku akan membunuhmu. Suara dominan Sufang bergema di sekitar roda surga Wiinyang. Ledakan, ledakan. Kereta keabadian melaju ke depan, menghancurkan badai dan menyerbu menuju substansi hitam yang tenggelam di atas roda surga Wiinyang. Sufang tentu tahu bahwa penguasa roda langit mampu mengendalikan roda surga Wiinyang dan memutus siklus hidup dan mati. Kekuatannya pasti sangat mengejutkan, bahkan melebihi kekuatan Kaisar Master biasa. Pertempuran baru saja dimulai. Namun, Sufang tetap menyerang ke depan tanpa ragu-ragu karena kakeknya menggunakan zat hitam. Huang Lingyao mengikuti di belakang Sufang. Energi kematian masih melekat di sekujur tubuhnya, membuatnya tampak seperti dewa kematian. Jelas sekali, dia juga menggunakan kekuatan penuhnya. Alasannya sangat sederhana. Kakak perempuannya menggunakan zat hitam. Tuhan ini tidak salah menilai Anda. Anda memenuhi syarat untuk menjadi budak Tuhan ini. Keluarkan kekuatan penuhmu. Jika tidak, Anda tidak akan bisa menyelamatkan keluarga Anda hanya dengan kereta keabadian. Penguasa roda langit mendengus dingin dan menyatukan kedua telapak tangannya. Dalam sekejap, roda surga Wiinyang meletus dengan kekuatan reinkarnasi yang menakjubkan. Itu berubah menjadi bayangan dan dengan cepat mengembun menjadi selusin roda berukuran ratusan meter. Mereka tampak seperti roda surga Wiinyang yang telah menyusut berkali-kali. Mereka membawa aura menakutkan yang dapat membuat segala sesuatu di dunia jatuh ke dalam siklus hidup dan mati saat mereka berguling menuju Su Fang dan Huang Lingyao. Ledakan. Ledakan. Kekuatan waktu kereta keabadian bertabrakan dengan ilusi roda surga Wiinyang menyebabkan ledakan yang mengguncang bumi. Roda-roda itu hancur karena kekuatan waktu dan berubah menjadi ketiadaan. Kereta keabadian juga terpaksa berhenti dalam tabrakan tersebut. Tubuh kereta bergetar dan Su Fang dipukul dan dimuntahkan setegup darah. Meskipun kereta sungai semesta luar biasa, bagaimana bisa dibandingkan dengan roda surga Wiinyang yang milikku? Roda surga Wiinyang adalah artefak ilahi tertinggi yang mengontrol reinkarnasi Dao Surgawi. Itu bisa menghancurkan semua artefak ilahi. Penguasa roda langit mendengus dingin dan mengaktifkan roda surga Wiinyang lagi. Lebih dari selusin hantu roda surga Wiinyang yang melesat mendekat. Su Fang melihat zat hitam tempat jiwa kakeknya berada telah tenggelam hampir 10 ribu kaki hanya dalam waktu singkat. Hatinya juga tenggelam. Bentuk kehidupan. Tinju penghancur ilahi. Su Fang segera menyampaikan pikirannya kepada Big Goblin dan para ahli di dalam pagoda 6 Jalan Suanhuang. Desir, desir. Semua ahli di bawah komandonya menyalurkan kekuatan mereka ke pagoda 6 Jalan Suanhuang dan menggabungkannya dengan tubuh dewa Su Fang melalui kekuatan harta ajaib kelahiran mereka. Dalam sekejap, aura Su Fang meroket. Rambut peraknya menari tertiup angin saat dia melangkah maju. Lalu, dia melontarkan pukulan. Kekuatan ilahi yang mengerikan yang dapat menghancurkan langit dan bumi meletus. Terjadi tabrakan besar lainnya. Hantu roda surgawi yin yang hancur lapis demi lapis di bawah kekuatan tinju penghancur ilahi. Su Fang seperti dewa kematian yang tak terkalahkan. Dia bergegas ke jarak hanya 3000 mil dari zat hitam dalam satu tarikan napas. Jika mereka berada di alam, Su Fang hanya perlu berpikir untuk berteleportasi ke substansi hitam dalam jarak 3000 mil. Namun, di bawah kekuatan roda surgawi yin yang belenggu itu sangat menakjubkan. Belum lagi teleportasi, bahkan terbang pun menjadi sangat sulit. Jarak 3000 mil terasa sangat jauh. Setelah pertempuran ini, aura Su Fang menjadi lebih lemah. Tubuhnya dipenuhi retakan dan darah muncrat. Dia tampak seperti bermandikan darah. Luar biasa, sungguh luar biasa. Dengan tubuh goblin besar dan kekuatan dewa utama yang lebih rendah, Anda dapat menampilkan kekuatan yang tidak lebih lemah dari yang mulia penguasa. Manusia, aku menjadi semakin tertarik padamu. Penguasa roda langit tertawa aneh dan menjabat tangannya. Suosh, suosh, suosh. Rantai besi yang tak terhitung jumlahnya di roda surgawi yin yang menari. Bersama dengan jiwa-jiwa yang terbelenggu di ujung lain rantai besi, itu seperti monster gurita yang melambaikan tentakelnya. Dengan kekuatan dahsyat yang membelenggu jiwa dan jeritan yang memengaruhi jiwa, rantai itu menyapu Su Fang dan Huang Lingyao. Yuan Li, pergilah dan selamatkan mereka. Huang Lingyao tiba-tiba berkata. Lalu dia terbang menuju rantai yang menyapu ke arahnya. Netermun di atas kepalanya tiba-tiba mekar dengan ribuan sinar terang dan dingin, meletus dengan kekuatan kematian yang dapat membekukan jiwa. Dalam sekejap, ia mengembun menjadi kanopi di langit. Kepulan, kepulan, kepulan. Satu demi satu, rantai itu mengikat kanopi di langit. Kanopinya bergetar hebat dan pecah lapis demi lapis, namun tidak runtuh. Namun, Huang Lingyao juga berada di bawah tekanan besar. Rantai itu mengikat kanopi di langit seolah-olah mengikat tubuhnya. Tubuhnya gemetar terus-menerus, dan wajahnya sepucat orang mati. Tidak ada jejak kehidupan di matanya. Su Fang mengambil segenggampil dan menelannya. Kemudian, dia membakar dimenkinya dan mendorong teknik tubuhnya hingga batasnya. Huff, meski kamu luar biasa, kamu tetaplah seekor semut. Beraninya kamu menentang kemauanku. Penguasa roda langit mencibir dengan nada menghina. Kemudian, dia melihat ke arah altar mantra di bawah roda surgawi yin yang dan berkata dengan suara penuh niat membunuh, ayo, tekan semut ini. Suosh, suosh, suosh. Lebih dari seratus pria berjubah hitam berteleportasi dari altar mantra dan menghalangi jalan Su Fang. Laki-laki berjubah hitam ini bukanlah manusia, juga bukan makhluk hidup. Seperti penguasa roda langit, mereka adalah sejenis roh primordial yang aneh. Meskipun sulit untuk menentukan kekuatan mereka, seseorang dapat mengetahui dari aura mereka bahwa kekuatan roh primordial dari pria berjubah hitam ini berada pada level dewa. Kiel 11. Apalagi, ada sembilan pria berjubah hitam yang memimpin. Kekuatan roh primordial mereka berada pada level lord tingkat atas. Meskipun mereka tidak berada di puncak, mereka tidak jauh dari itu. Mereka semua adalah roh primordial. Kemampuan luar biasa goblin besar tidak ada gunanya melawan mereka. Sepertinya aku hanya bisa muncul dalam wujud asliku. Bunuh. Su Fang telah memperhatikan jiwa kakeknya dengan seutas kesadarannya. Dia menemukan bahwa substansi hitam hanya berjarak 50 ribu kaki dari roda surgawi yin yang. Selain itu, kecepatan tenggelamnya kapal tersebut telah meningkat secara signifikan. Pada saat ini, Su Fang tidak lagi mau menyembunyikan apapun. Dia melolong keras penuh dengan niat membunuh. Tubuhnya segera berubah dari wujud monyet jiwa lengan ilahi goblin besar menjadi seorang pemuda berusia 17 atau 18 tahun. Su Fang. Goblin besar Yuan Li sebenarnya adalah Su Fang. Ada ledakan keras di kepala Huang Lingyao. Seolah-olah ada guntur yang melanda. Dia tidak mengharapkan ini. Dia tidak pernah membayangkan bahwa goblin besar Yuan Li sebenarnya adalah Su Fang. Ria yang pernah membuatnya mengertakkan gigi karena kebencian tetapi tidak pernah bisa dia lupakan telah berada di sisinya begitu lama tanpa dia sadari sama sekali. Tentu saja, ini bukan karena Huang Lingyao kurang tajam. Itu karena dia telah memperoleh warisan Kaisar Mingyue dan mengembangkan Dao kematian. Dia menjadi agak mati rasa dan perlahan-lahan menjadi seperti orang mati. Jika ini terjadi di masa lalu, mengingat kelihayannya, dia pasti sudah menyadari beberapa petunjuk sejak lama. Su Fang, best start sialan itu. Aku tidak percaya dia mempermainkanku selama ini. Wajah pucat Huang Lingyao memerah ketika dia memikirkan berbagai pengalaman yang dia alami dengan goblin besar Yuan Li selama periode waktu ini, terutama ketika dia mengaku sebagai rekan Dao Su Fang. Matanya dipenuhi amarah, sekaligus sedikit rasa malu. Dalam sekejap mata, lebih dari seratus pria berpakaian hitam melepaskan kekuatan roh primordial mereka pada saat yang bersamaan. Beberapa adalah pedang roh primordial Ki, beberapa adalah teknik tinju roh primordial, dan beberapa adalah pedang roh primordial Ki. Mereka menyapu Su Fang seperti gelombang yang begelombang. Ada juga pria berpakaian hitam yang terkuat. Dia memadatkan lebih dari selusin pedang roh primordial Ki, yang berubah menjadi formasi pedang roh primordial yang panjangnya lebih dari seribu kaki. Dengan melonjaknya pedang roh primordial Ki, dia menyerang Su Fang sambil berteriak. Sungguh menakjubkan, itu bahkan mungkin bisa membunuh puncak Overgod. Bahkan bisa mengancam kaisar tertinggi. Banyak dari mereka, Gu Mengye mengayunkan anak panahnya yang ganas. Mei Huan Mei Huan Su Fang dengan cepat memadatkan segel dan menyerap kekuatan Yin dan Yang Dharma. Lingkaran cahaya pedang Ki yang menakutkan muncul melawan pedang Ki roh primordial yang melonjak dan meletus dalam sekejap. Ledakan Lingkaran Ki pedang roh primordial Su Fang dan formasi pedang roh primordial yang sebanding dengan formasi pedang roh primordial puncak Overgod hancur pada saat yang bersamaan. Pria berpakaian hitam di sebelahnya juga terpengaruh. Tiba-tiba gelombang. Su Fang membalik tangan kanannya dan sebuah buku hitam pecah muncul di telapak tangannya. Kodeks Penindasan Penjara Meskipun Kodeks Penindasan Penjara bukanlah harta karun roh primordial, namun bagaimanapun juga, itu adalah senjata ilahi hukum surga. Karena ia dapat membelenggu kaisar tertinggi, ia secara alami memiliki belenggu roh primordial yang kuat. Buku itu terbuka, dan suan guang hitam dilepaskan dari halaman-halamannya. Itu segera menyelimuti lebih dari 100 pria berpakaian hitam. Para pria berpakaian hitam melepaskan kekuatan roh primordial mereka dengan panik dalam upaya untuk melawan belenggu kodeks penindasan penjara. Namun, senjata ilahi hukum surga sangat kuat. Pria berpakaian hitam ini sama sekali tidak berada pada level kaisar tertinggi. Pada akhirnya, selain sembilan overgot tingkat atas yang menghancurkan tubuh mereka dan berubah menjadi roh primordial yang untungnya lolos dari belenggu, ratusan pria berpakaian hitam lainnya semuanya tersedot ke dalam kodeks penindasan penjara. Ledakan. 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 Sufang melangkah maju dengan momentum yang tak terbendung, meminjam kekuatan roh primordial yang kuat dari Prison Suppression Codex. Sembilan pria berpakaian hitam yang beruntung lolos mengubah tubuh mereka. Mereka jelas terlihat lebih buram sekarang. Mereka tidak lagi berani mendekati kekuatan roh primordial Prison Suppression Codex. Ketika Huang Lingyao melihat ini, dia mengikuti di belakang Sufang. Keduanya menyerang substansi hitam. Manusia, kamu akhirnya memenuhi syarat untuk bertarung denganku secara pribadi. Penguasa roda langit tertawa dengan gila-gilaan. Tubuhnya bergoyang dan berubah menjadi ketiadaan. Dalam sekejap, dia muncul di depan Sufang dan melepaskan kekuatan roh primordial yang menakjubkan. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan kekuatan roda surga Wi-Yin Yang dan menyerang Sufang dengan kekuatan yang menghancurkan. Serangan roh primordial yang sangat kuat, ditambah dengan kekuatan roda surga Wi-Yin Yang, dia dapat menghancurkan kaisar tertinggi biasa. Namun, dia nampaknya jauh lebih lemah dari penguasa roda langit yang kubayangkan. Sufang terkejut pada awalnya, tapi dia segera merasa sedikit bingung. Setelah roh primordial kedua bergabung dengan roh primordial dari tubuh asli, kemampuan ilahi roh primordial iblis malam, segel penyerapan jiwa Dewa Pesona. Kekuatan roh primordial menyembur keluar dari bukaan ilahi dan meletus dari glabelanya, membentuk pusaran pemakan roh primordial yang menakjubkan. 2457 Roh Primordial Kedua Setelah banyak transformasi, terutama setelah mengintegrasikan banyak susu sum-sum jiwa belum lama ini, kekuatan roh primordial kedua sebanding dengan kekuatan kaisar master biasa. Pada saat ini, ketika diintegrasikan dengan roh primordial asli, sihir roh primordial iblis malam dapat menghancurkan kaisar master biasa. Selain itu, penguasa roda langit juga ceroboh. Dia tidak menyangka bahwa Su Fang, seorang kultifator alam integrasi jalan, tiba-tiba meledak dengan kekuatan roh primordial yang begitu menakutkan dan menderita kerugian besar. Saat roh primordial penguasa roda langit menjadi genting, kekuatan roda surgawi yin yang yang diaktifkan juga runtuh dalam sekejap. Melihat penguasa roda langit hendak ditelan oleh roh primordial Su Fang, roh primordialnya tiba-tiba terbelah, dan hampir seperlimanya terpelintir dan ditelan oleh pusaran roh primordial Su Fang. Bagian tubuh penguasa roda langit yang tersisa mengambil kesempatan untuk menyingkirkan kekuatan melahap roh primordial Su Fang. Dalam sekejap, dia lolos dari jangkauan serangan roh primordial Su Fang dan kemudian mengaktifkan roda surgawi yin yang lagi. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat roda surgawi berputar, ia segera membentuk batas pertahanan yang kuat di sekitarnya, mengisolasi Su Fang dan Huang Lingyao. Dalam sekejap, Su Fang melukai penguasa roda langit dengan serius. Huang Lingyao bahkan tidak sempat bereaksi. Tiba-tiba, gelombang keterkejutan yang mengerikan muncul di hatinya, dan dia memandang Su Fang dengan tidak percaya. Sejak Huang Lingyao memperoleh warisan kaisar Mingyue, kekuatannya meningkat pesat. Dari seekor ayam lemah yang bergantung pada belas kasihan orang lain, dia telah menjadi master tiada taraf yang bisa bersaing dengan Raja Dewa dalam waktu singkat. Dia juga mendirikan kekuatannya sendiri, dan membuat namanya terkenal di dunia gelap dalam waktu singkat. Namun, Huang Lingyao juga membayar mahal untuk ini. Karena dia mengembangkan seni ilahi dan sihir kaisar Mingyue, dia perlahan-lahan kehilangan nyawanya dan akhirnya menjadi mayat hidup. Namun, Huang Lingyao menganggap semuanya sepadan. Setelah menjadi seorang master, keinginan terbesarnya adalah menemukan Su Fang suatu hari nanti, mengalahkannya sepenuhnya, dan mempermalukannya. Tiba-tiba, kekuatan Su Fang saat ini jauh melebihi imajinasi Huang Lingyao. Dia masih perlu menghormatinya. Saat ini, dampaknya terhadap hati Huang Lingyao bisa dibayangkan. Segel asimilasi jiwa dewa persona, kultifator manusia, bagaimana Anda menguasai kemampuan ilahi roh primordial Night Demon? Dipisahkan oleh domain terikat, penguasa roda langit menatap Su Fang dengan ekspresi tidak percaya. Kamu juga kenal iblis malam. Su Fang tersenyum dingin. Kemudian, dia berteriak dengan nada mendominasi, kamu memiliki kekuatan ilahi roh primordial yang begitu kuat, dan kamu bahkan dalam bentuk roh primordial. Kamu seharusnya berhubungan dengan iblis malam. Saya tidak peduli siapa Anda, segera lepaskan keluarga saya, atau Anda tidak akan bisa lolos dari kematian hari ini. Kamu ingin menyelamatkan keluargamu. Mata master roda langit tampak dingin, dan cahaya sucinya menyapu substansi hitam itu. Jiwa kakek Su Fang dan Sui Wu Ying, bersama dengan zat hitam di bawah, tiba-tiba mempercepat penurunan mereka. Huang Lingyao berteriak dengan tegas, Tuan roda langit, beraninya kamu. Su Fang dah melangkah keluar, saat dia berlari, tubuhnya dengan cepat tumbuh secara terbalik. Arus listrik emas mengalir di tubuhnya. Setelah selusin langkah, dia berubah menjadi raksasa emas besar. Istirahatlah untukku. Su Fang tiba-tiba meninju. Tinjunya dengan cepat menjadi lebih besar, dan dengan semacam kekuatan mengerikan yang dapat menghancurkan dunia, ia membombardir domain terikat dengan ganas. Ledakan. Rasanya seluruh sembilan kata-kata bergetar, dan domain terikat bergetar hebat. Namun, kekuatan reinkarnasi dengan cepat beroperasi, dan domain terikat dengan cepat kembali ke keadaan semula. Su Fang terguncang oleh kekuatan reinkarnasi di domain terikat dan terbang mundur sejauh lebih dari 10 mil. Jubah emas di tubuhnya rusak, dan pola dewa emas misterius di kulitnya juga rusak. Domain terikat yang sangat kuat. Su Fang kembali ke keadaan normalnya, dan alisnya tiba-tiba berkerut. Master Roda Langit pertama kali dikejutkan oleh tubuh berlian raksasa Su Fang, tetapi kemudian dia mencibir dengan nada menghina. Domain terikat ini adalah kondensasi dari kekuatan roda surgawi yinyang. Reinkarnasi hidup dan mati tidak ada habisnya. Kecuali Anda punya kekuatan untuk mematahkan roda surgawi yinyang dengan satu pukulan, yang setidaknya merupakan kemampuan ilahi tiada taraf yang dilakukan oleh Master Kaisar yang kuat, Anda tidak dapat menghancurkan domain terikat dan menyelamatkan keluarga Anda. Su Fang, pikirkan cara, atau ini akan terlambat. Huang Lingyao melihat zat hitam yang tenggelam, yang hanya berjarak 10 ribu kaki lebih sedikit dari roda surgawi yinyang, dan tiba-tiba menjadi sangat cemas. Sepertinya aku harus menggunakan kartu trufku. Mata Su Fang bersinar dengan kekejaman dan ketegasan. Meskipun dia samar-samar merasa ada yang salah dengan Master Roda Langit, dalam situasi kritis seperti itu, dia hanya bisa bertarung dengan seluruh kekuatannya. Jika tidak, jiwa kakeknya akan dilahap oleh roda surgawi yinyang, dan dia akan dikutuk selamanya. Ketika kakeknya meninggal, Su Fang masih sangat lemah, dan sulit baginya untuk mengubah apapun. Masalah ini telah menjadi masalah yang menyakitkan bagi Su Fang, dan dia selalu mengingatnya. Saat ini, jika dia melihat jiwa kakeknya menghilang sepenuhnya di depan matanya, Su Fang tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri dalam kehidupan ini. Ah si! Su Fang menularkan pikirannya kepada roh asli roh Ki Dharma Ungu, ah si! Pada saat yang sama, dengan membalikan tangan kanannya, cermin suci asal muncul di telapak tangannya. Ki Ungu misterius mengalir keluar, dan semacam kekuatan ilahi tertinggi yang menggunakan langit dan bumi sebagai alat dan mengendalikan langit dan bumi langsung menembus dunia ilahi dan menyelimuti roda surgawi yinyang berdengung, berdengung, berdengung. Roda surgawi yinyang mulai bergetar hebat, seolah-olah ia menemukan sesuatu yang membuatnya takut, dan ia terus merontah. Bahkan pusaran tak terbatas yang dibentuk oleh jiwa dunia bawah yang tak terhitung jumlahnya di langit bergetar hebat, dan rantai yang tak terhitung jumlahnya di roda surgawi yinyang melambai tak terkendali, tampak sangat menakutkan. Pesona kuat yang dilepaskan oleh roda surgawi yinyang juga melemah lebih dari setengahnya. Setelah transformasi, roh Ki Dharma Ungu menjadi begitu kuat, dan kekuatan yang dilepaskannya untuk mengendalikan harta sihir bahkan dapat menekan roda surgawi yinyang yang mempertahankan siklus hidup dan mati. Saat berikutnya, Su Fang mengaktifkan kekuatan sembilan yinyang, dan itu meletus seperti banjir besar. Di ruang waktu pusat cermin, kekuatan sembilan yinyin Su Wanzhen juga mengalir tanpa henti, berkumpul di ruang waktu pusat. Roh yang Su Fang dan Su Wanzhen menggunakan transformasi yinyang pada saat yang bersamaan. Itu adalah transformasi yinyang, bukan transformasi empat divisi. Transformasi yinyang mewakili kehancuran, dan memungkinkan segala sesuatu di dunia dan semua hukum kembali ke keadaan semula. Transformasi empat divisi tidak hanya penghancuran, tetapi juga rekonstruksi. Saat ini, Su Fang sedang terburu-buru, dan dia hanya ingin menghancurkan pesona untuk menyelamatkan jiwa kakeknya. Secara alami, dia menggunakan transformasi yinyang. Di bawah upaya bersama Su Fang dan Su Wanzhen, kekuatan mengerikan yang dapat menghancurkan langit dan bumi sekali lagi ditampilkan. Kekuatan sembilan yang dan sembilan yin bertabrakan dan kemudian bergabung, dan semacam kekuatan yang dapat membelah langit dan bumi, dan evolusi langit dan bumi, tiba-tiba meledak. Di bawah kekuatan tertinggi cermin suci asal, roda surgawi yin yang bergetar dan berdengung, dan pesona itu runtuh lapis demi lapis, kembali ke keadaan semula. Artefak ilahi macam apa ini? Ini sangat kuat, dan bahkan melampaui roda surgawi yin yang saya. Tidak mungkin, bagaimana bisa ada artefak ilahi yang begitu kuat di dunia? Anda hanyalah semut alam integrasi Dao, bagaimana bisakah kamu menggunakan artefak ilahi seperti itu? Saat penguasa Tian Lun masih terguncang, dia tersapu oleh kekuatan cermin ilahi hunyuan. Tubuh Yuan Shen-nya hancur dan berubah menjadi Yuan Shen yang kosong. Pada akhirnya, itu berubah menjadi untayan keos kibawaan yang tersedot ke dalam cermin ilahi hunyuan. Su Fang terhuyung saat auranya tiba-tiba melemah. Mengaktifkan cermin ilahi purba untuk menggunakan transformasi yin yang telah menghabiskan energi yang sangat besar. Meski bukan berarti dia benar-benar kehilangan kekuatan tempurnya setelah menggunakannya sekali, itu masih terlalu berat untuk dia tanggung. Dia menyingkirkan cermin suci asal dan kodeks penekan penjara, dan sebelum kekuatan transformasi yin yang menghilang sepenuhnya, dia bergegas menuju zat hitam seperti bintang jatuh. Huang Lingyao menekan keterkejutan di hatinya, dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengikuti Su Fang. Pada saat ini, substansi hitam hanya berjarak seribu kaki dari roda surgawi yinyang, dan ia tenggelam dengan kecepatan yang mencengangkan. Di bawah kekuatan roda surgawi yinyang, ujung-ujung zat hitam itu pecah dan meleleh, dan jiwa kakek Su Fang dan Sui Wu Ying menjadi semakin kabur. Kakek Su Fang mendarat di atas benda itu, dan ketika dia melihat bayangan kakeknya, hatinya bergetar. Sakit, gembira. Rasa bersalah, kegembiraan. Segala macam emosi mengacaukan Dao Heart Su Fang. Dia menarik nafas dalam-dalam, dan memaksa dirinya untuk tenang. Dia melepaskan kekuatan Yuan Shen-nya, dan dengan hati-hati menyelimuti jiwa kakeknya, dan menyimpannya dalam celah ilahi. Kemudian, dia menyedot jiwa kakeknya ke dalam ruang internal lempeng darah iblis leluhur, memisahkan roh yang, dan perlahan memberinya nutrisi dengan setetes susu sum-sum jiwa yang diencarkan dengan air spiritual. Aku akhirnya menyelamatkan kakekku. Su Fang akhirnya bisa meletakkan batu besar yang selama ini tergantung tinggi di hatinya. Huang Lingyao juga terbang menuju substansi hitam, dan ketika dia melihat jiwa Sui Wu Ying, air mata jatuh seperti hujan. Saudari, cepat jaga jiwamu dan segera tinggalkan tempat ini. Su Fang menjadi tenang, dan dengan dingin berteriak pada Huang Lingyao. Huang Lingyao terbangun sedikit, dan buru-buru menggunakan kekuatan Yuan Shen-nya, dengan hati-hati membungkus jiwa Sui Wu Ying, dan menyimpannya di celah ilahi. Kemudian, keduanya dengan cepat terbang menjauh dari substansi hitam, dan melepaskan diri dari belenggu roda surgawi Yin Yang. Zat hitam itu jatuh ke mata roda surgawi Yin Yang, dan hancur berkeping-keping. Su Fang, beri aku susu sum-sum jiwa. Huang Lingyao meminta susu sum-sum jiwa kepada Su Fang, dan nadanya penuh permohonan. Saat itu di dunia besar, kamu membunuh adikmu Sui Wu Ying demi pedang guntur Yun Xiao, dan demi berjalan ke puncak ahli. Mengapa kamu menyelamatkan jiwa adikmu sekarang? Mata Huang Lingyao menunjukkan ekspresi menyakitkan, dan kemudian dia perlahan membuka mulutnya. Saat itu di tanah suci langit, kamu memberiku peringatan langsung, dan aku menyadari betapa salahnya aku saat itu. Di cermin pembunuh hati kekecewaan Raja Pelangi Emas, saya melihat iblis batiniah saya lagi. Selama bertahun-tahun, aku menderita setiap saat. Aku tahu bahwa jika aku tidak menyingkirkan iblis dalam diriku dan menyelesaikan simpul di hatiku, bahkan jika aku menjadi penguasa tertinggi di masa depan, aku tidak akan bisa-bisa lepas dari rasa sakit dan siksaan yang mematikan hati ini. Oleh karena itu, saya datang ke sembilan dunia bawah dengan secerca harapan, berharap menemukan jiwa saudara perempuan saya, menghapus dosa-dosa saya, dan menyelesaikan iblis batiniah saya. Kata-kata Huang Lingyao membuat Su Fang menghela nafas dalam hatinya. Jika dia tahu ini akan terjadi, mengapa dia melakukannya? Ini susu sum-sum jiwa. Su Fang membalik tangannya dan mengeluarkan botol harta karun berisi susu sum-sum jiwa, dan hendak memberikannya kepada Huang Lingyao. Siapa yang tahu gelombang? Sesaat kemudian, perubahan mendadak terjadi. Gemuruh. 2458. Tiba-tiba, Su Fang menyelamatkan jiwa kakeknya. Ketika dia mengira semuanya sudah tenang, terjadi perubahan mendadak lainnya. Yin dan yang berada dalam kekacauan, reinkarnasi terbalik. Suara dingin dan acu-ta'acu bergema dari segala arah. Itu adalah penguasa roda surgawi. Ekspresi Huang Lingyao langsung berubah. Penguasa roda surgawi belum mati. Alis Su Fang berkerut. Kecurigaanku sebelumnya benar. Penguasa roda surgawi tidak begitu mudah untuk dibunuh. Orang yang terbunuh oleh perubahan Yin yang kupasti adalah kembaran roh primordialnya. Kalau tidak, ia tidak akan terlalu lemah. Segera setelah penguasa roda surgawi selesai berbicara. Roda surgawi Yin yang bergemuruh dan berputar. Kiwa neter yang tak terhitung jumlahnya di langit berkumpul menjadi arus deras dan tersedot ke dalam roda surgawi Yin yang. Kemudian, roda surgawi Yin yang meletus semacam reinkarnasi Yin dan Yang yang kacau dan terbalik, menyelimuti Su Fang dan Huang Lingyao. Dalam sekejap, Su Fang merasa semacam kekuatan reinkarnasi hidup dan mati ditambahkan ke tubuhnya, membingungkan Yin dan Yang dan membalikkan reinkarnasi. Kekuatan seperti itu 10 kali lebih kuat dari kekuatan roda surgawi Yin yang sebelumnya. Jelas sekali, itu diaktifkan secara ekstrim oleh penguasa roda surgawi. Aura kehidupan Su Fang dan Huang Lingyao tiba-tiba menjadi sangat agung dalam kekuatan roda surgawi Yin Yang. Saat berikutnya, ia jatuh dari puncak kehidupan ke jurang kematian. Tubuh mereka layu dalam sekejap, dan aura kehidupan mereka pun menjadi lesu. Nasibku berada dalam kendaliku sendiri. Aku, Su Fang, telah melampaui jalan surga. Bahkan jalan surga pun tidak dapat berreinkarnasi denganku. Nasib mengendalikan jalan surga, jika saya ingin hidup, jalan surga tidak dapat menghilangkannya. Nasib mengendalikan jalan surga, jika saya hidup selamanya, saya tidak akan pernah mati. Keterampilan menyusut kehidupan ilahi. Sudah lama sekali sejak dia benar-benar mengaktifkan skill penyusutan kehidupan ilahi. Semacam kekuatan yang dapat menentang jalan surga dan mengubah nasib seseorang memblokir kekuatan Su Fang dan roda surgawi Yin Yang. Kekuatan mengerikan yang membingungkan Yin dan Yang dan membalikan reinkarnasi juga kehilangan pengaruhnya pada Su Fang. Menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga juga membuat Su Fang harus membayar mahal. Saat ini, HP Su Fang telah berkurang hampir sepertiganya. Ditambah dengan aura kehidupan yang telah diambil oleh roda surgawi Yin Yang, Su Fang langsung menua. Penampilannya saat ini hampir berusia 40 tahun. Daging dan darahnya telah mengering, membuatnya tampak sangat menakutkan. Huang Lingyao telah memperoleh warisan Kaisar Mingyue, dan tubuh dewanya telah kehilangan sebagian besar vitalitasnya. Oleh karena itu, kerusakan yang dia terima dari roda surgawi Yin yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan Su Fang. Namun, ki kematian yang meresap ke dalam tubuhnya menjadi lebih padat. Matanya tiba-tiba bersinar dengan cahaya redup dari ketiadaan. Segera setelah itu, dia mengungkapkan ekspresi kesakitan dan kesulitan saat seluruh tubuhnya bergetar hebat. Su Fang bertanya, Huang Lingyao, ada apa? Tiba-tiba gelombang. Su Fang merasakan jiwa kakeknya di dalam ruang di dalam lempeng darah iblis leluhur bergetar tanpa bisa dijelaskan. Ada yang tidak beres. Hati Su Fang tiba-tiba tenggelam ketika dia menyadari bahwa masalahnya agak serius. Karena penguasa roda surgawi belum mati, bagaimana dia bisa menyelamatkan jiwa kakeknya dengan begitu mudah? Tidak ada waktu untuk memikirkannya untuk saat ini. Su Fang buru-buru mengaktifkan lempeng darah iblis leluhur dengan untayan kekuatan ilahi roh primordial untuk menyegel dan melindungi jiwa kakeknya. Pada saat ini, kekuatan mengerikan yang dilepaskan oleh roda surgawi Yin yang menghilang, dan Huang Lingyao juga terlihat normal. Cahaya hitam muncul dari ketiadaan, seperti lampu yang akan padam. Ada sosok ilusi mengambang di tengah cahaya redup. Iblis malam. Su Fang terkejut. Baru sekarang dia menyadari bahwa yang disebut penguasa roda surgawi sebenarnya adalah iblis malam, yang sudah lama tidak dia lihat. Dari dunia kecil hingga dunia besar, Su Fang dan Night Demon telah bersilangan pedang beberapa kali. Roh primordial kedua miliknya juga dikembangkan dengan merebut kesadaran iblis malam di dunia besar. Tentu saja, dia tidak asing dengan Night Demon. Dia tidak menyangka akan bertemu Night Demon lain di Myriad Worlds, dan itu sangat kuat. Tapi jika dipikir-pikir dengan hati-hati, tidak aneh jika penguasa roda surgawi adalah iblis malam. Iblis malam perlu terus-menerus melahap roh primordial dan esensi kehidupan makhluk hidup agar bisa tumbuh lebih kuat. Roda surgawi yinyang adalah tempat di mana jiwa-jiwa bereinkarnasi dan yin dan yang bereinkarnasi. Setelah jiwa yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke dalam siklus reinkarnasi, mereka semua akan sampai ke roda surgawi yinyang. Penguasa roda surgawi menduduki roda surgawi yinyang, memblokir siklus reinkarnasi, dan melahap jiwa untuk berkultivasi. Hanya iblis malam yang bisa melakukan itu. Iblis malam, benar-benar menghantuiku. Melihat Night Demon, meskipun Su Fang putus asa, dia harus 120% waspada untuk menghadapinya. Sosok ilusi Night Demon dengan cepat terkondensasi dari ketiadaan menjadi seorang pria paruh baya berjubah hitam. Dia memiliki wajah persegi, wajah pucat, dan cahaya redup menyala di matanya. Iblis malam memandang Su Fang dengan sikap menghina dan berkata dengan suara dingin dan malu yang membuat jiwa gemetar, Tuhan ini tidak salah. Kamu memang luar biasa. Kamu tidak hanya memiliki kereta alam semesta, kodeks penekan penjara, dan kodeks penekan penjara. Harta ajaib tertinggi yang melampaui roda surgawi yinyang, tetapi Anda juga telah menguasai kemampuan ilahi roh primordial tertinggi dari klan Iblis malam saya. Saya awalnya berencana untuk menaklukkan Anda dengan dopelganger saya, tetapi saya tidak berharap Anda menjadi begitu luar biasa sehingga Anda memenuhi syarat untuk membuat Tuhan mengambil tindakan secara pribadi. Sambil menghela nafas pelan, Iblis malam melanjutkan, Manusia, tunduklah pada Tuhan ini, dan Tuhan ini akan memberimu kehidupan abadi dan hidup berdampingan dengan alam semesta. Selain itu, saat Tuhan ini menaklukkan segudang dunia, aku akan memberimu kekuatan tertinggi. Su Fang mendengus dengan nada menghina, seekor katak di dasar sumur yang hanya berani bersembunyi di sembilan kata, seekor tikus yang tidak bisa melihat cahaya, ingin menaklukkan dunia segudang dengan sia-sia. Tuhan ini begitu kuat sehingga semut sepertimu tidak dapat membayangkannya. Anda tidak dapat menolak kehendak Tuhan ini. Nasibmu sudah ditentukan, Anda hanya bisa menjadi budak Tuhan ini. Night Demon entah kenapa mendengus dan memandang Su Fang dengan jijik. Cahaya redup muncul di matanya. Kekuatan ilahi roh primordial yang mengejutkan langsung menyerang celah ilahi Su Fang, mengguncang pertahanannya dan menyebabkan dunia kekuatan sihir Su Fang bergetar. Roh yang Su Fang mengaktifkan lempeng darah iblis leluhur dan melepaskan kekuatan ilahi roh primordial, menyebabkan lubang ilahi miliknya dengan cepat menstabilkan dan membubarkan serangan roh primordial iblis malam. Night Demon tiba-tiba mengungkapkan senyuman aneh. Jantung Su Fang berdetak kencang. Teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi dan kitab suci misterius rahasia surgawi berkedip cepat di kedalaman pikirannya pada saat yang sama, menunjukkan kepada Su Fang bahwa krisis fatal akan menimpanya. Su Fang secara tidak sadar mengoperasikan kekuatan dunia yin yang, yang keluar dari tubuhnya dan membentuk pertahanan di sekitar tubuh dewanya. Siapa yang tahu gelombang? Saat pertahanan terbentuk, Suan Duang Putih tiba-tiba menyala di belakang Su Fang. Itu dipenuhi dengan kekuatan kematian dan kedinginan dan dengan kejam menebas punggung Su Fang. Membelanjakan Pertahanan Su Fang, yang belum stabil, terkoyak. Lalu, pertahanan fisiknya, kulit dan otot di punggungnya terkoyak. Embusan energi dunia bawah yin dengan ganas menyerang jantung Su Fang dan dengan ceroboh melonjak ke dalam tubuhnya, merampas kekuatan hidupnya. Su Fang seperti karung yang dibuang dengan kejam. Tubuhnya terbang ribuan kaki sebelum berhenti. Luka yang mengejutkan telah robek di punggungnya. Jika bukan karena benang darah terate hitam yang menembus tubuhnya, serangan ini akan membelahnya menjadi dua. Kiel 11 Darah mengucur dari lukanya. Kemudian, dengan cepat terkorosi oleh energi dunia bawah yin yang menyerang tubuhnya. Dia kehilangan kekuatan hidupnya dan dipenuhi aura kematian yang kuat. Aura yang ganas dan dingin itu menghancurkan tubuhnya dengan gila-gilaan. Seluruh tubuhnya sepertinya tertutup es, dan kekuatan hidupnya dengan cepat terkuras abis. Pada akhirnya, cedera paling serius adalah jantungnya. Itu hampir sepenuhnya terkorosi oleh energi dunia bawah yin. Hati adalah asal mula kehidupan. Hati Su Fang terluka parah hingga hampir merenggut separuh hidupnya. Su Fang menoleh dengan susah payah dan menatap Huang Lingyao. Itu kamu. Kenapa kamu diam-diam menyerangku? Orang yang diam-diam menyerang Su Fang tidak lain adalah Huang Lingyao. Dia memanfaatkan waktu ketika roh primordial Su Fang dan iblis malam bertarung untuk mengaktifkan Neter Moon dan memberikan pukulan fatal pada Su Fang. Huang Lingyao menatap Su Fang dengan dingin, seolah dia adalah boneka sedingin es. Suara Night Demon dipenuhi dengan niat membunuh. Belenggu dia dan beri aku susu sum-sum jiwa Neter. Huang Lingyao melayang di depan Su Fang seperti hantu yang kehilangan jiwanya. Su Fang tiba-tiba mengerti. Milik, itu adalah jiwa Sui Wu Ying. Semangat dan kesadaran primordial Night Demon tersembunyi di dalamnya. Huang Lingyao memasukkannya ke dalam celah ilahi dan menangkap tubuhnya saat dia tidak siap. Night Demon ini sebenarnya sangat licik. Pantas saja kita bisa menyelamatkan jiwanya dengan begitu mudah. Dia sebenarnya punya rencana tersembunyi. Di saat yang sama, Su Fang juga dikejutkan oleh kemampuan ilahi iblis malam. Jiwanya sangat rapuh, tetapi Night Demon sebenarnya dapat melakukan sesuatu terhadap jiwa Sui Wu Ying. Dapat dilihat betapa menakjubkannya kemampuan ilahinya. Kemudian, hati Su Fang tiba-tiba tenggelam lagi, dan seluruh tubuhnya terasa dingin. Jika jiwa Sui Wu Ying bermasalah, maka Night Demon pasti juga telah melakukan sesuatu terhadap jiwa kakeknya. Untungnya, Su Fang memiliki lempeng darah iblis leluhur yang mengisolasi hubungan roh primordial antara jiwa kakeknya dan roh primordial iblis malam. Kalau tidak, dia tidak akan bisa lepas dari nasib ditangkap seperti Huang Lingyao. Yang membuat Su Fang khawatir adalah apakah gangguan Night Demon pada jiwa kakeknya akan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada jiwa kakeknya. Jika itu yang terjadi, dampaknya akan sangat serius. Namun, Su Fang tidak bisa diganggu sekarang. Dia dalam kondisi terluka parah, dan dia juga harus menghadapi Huang Lingyao yang ditangkap dan Night Demon yang aneh dan sangat kuat. Dia buru-buru mengoperasikan kekuatan sembilan matahari untuk memurnikan energi yin dunia bawah yang telah menyerang tubuhnya. Pada saat yang sama, ia mendorong darah di tubuhnya mengalir deras untuk memperbaiki kerusakan besar pada tubuh dan jantungnya. Sebelumnya, dia telah menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga yang telah menghabiskan banyak kekuatan hidupnya. Sekarang, bencana demi bencana terjadi. Meskipun ia tidak menua, kekuatan hidupnya sangat lemah. Dalam keadaan seperti itu, apalagi berkelahi, bahkan berbicara pun sangat sulit. Jika bukan karena kekuatan yang dikeluarkan oleh roda surga wiyin yang, dia tidak akan bisa terbang sama sekali. Saat ini, Su Fang telah kehilangan semua kekuatan kecuali roh primordialnya. Dia seperti babi yang bisa disembelih kapan saja. Huang Lingyao terbang ke sisi Su Fang dan menatap Su Fang dengan mata dingin dan kusam. Dengan kekuatan roh primordialnya, Su Fang berteriak dalam benak Huang Lingyao, Huang Lingyao, apakah kamu sudah melupakan adikmu? Anda adalah Huang Lingyao, Huang Lingyao yang kejam dan tanpa ampun. Bagaimana Anda bisa rela dikendalikan oleh orang lain? Adikmu, Sui Wu Ying, masih membutuhkanmu untuk menyelamatkannya. Bagaimana Anda bisa bersedia menjadi boneka Night Demon? Dalam waktu singkat, mustahil bagi Night Demon untuk sepenuhnya merebut tubuh Huang Lingyao. Paling-paling, Night Demon hanya bisa mengendalikannya untuk sementara. Oleh karena itu, Su Fang berusaha membangunkan Huang Lingyao. Huang Lingyao, 2459. Raungan gemuruh Su Fang mengguncang bukaan ilahi Huang Lingyao. Roh primordialnya, yang dikendalikan oleh Night Demon, mulai berjuang keras. Bang! Mata Huang Lingyao tidak lagi bingung dan lesu. Tiba-tiba, cahaya dingin dan mati muncul dari matanya. Saya Huang Lingyao. Tidak ada yang bisa mengendalikan saya. Setan malam terkejut. Menarik. Penerus suku ilahi dari dunia bawah kegelapan juga sangat luar biasa. Hati taunya begitu teguh. Itu diluar dugaanku. Namun, apakah menurut Anda akan mudah untuk menghilangkan kendali saya? Mata suram Night Demon melonjak. Tubuh Huang Lingyao bergetar hebat. Wajahnya menjadi pucat dan berubah bentuk. Jelas sekali, dia sedang menjalani pertarungan hidup dan mati dengan iblis malam di dunia spiritualnya. Astaga! Suan Guang Hitam keluar dari sela-sela alis Sufang. Itu adalah roh primordial kedua Sufang. Saat iblis malam mencoba mengendalikan Huang Lingyao, Sufang melepaskan roh primordial kedua. Gelombang roh primordial yang mengerikan meledak dan berguling menuju Night Demon. Roh primordial kedua. Kamu manusia semut, kamu telah mengembangkan roh primordial kedua dengan kekuatan magis suku iblis malamku. Terlebih lagi, kekuatan roh primordialmu sangat kuat. Sepertinya aku tidak bisa membuatmu tetap hidup. Pada saat ini, Night Demon akhirnya menjadi serius. Dia mengungkapkan niat membunuh yang kuat. Kekuatan roh primordial yang menakjubkan menyembur keluar dari jubah hitamnya dan mulai bertarung dengan roh primordial kedua. Ledakan! 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 Tabrakan kekuatan roh primordial menyebabkan tabrakan diam-diam. Meskipun tidak ada momentum yang menghancurkan bumi, itu lebih mendebarkan daripada benturan kekuatan magis. Tekanan Huang Lingyao tidak berkurang. Sebaliknya, justru meningkat. Roh primordial iblis malam yang menginvasi bukaan ilahi miliknya mulai menunjukkan kekuatan roh primordialnya, mencoba untuk mendapatkan kembali kendali atas dirinya. Ide Night Demon sangat sederhana. Selama dia bisa mengendalikan Huang Lingyao dan membunuh tubuh fisik Su Fang, roh primordial kedua Su Fang tidak akan menjadi ancaman baginya. Di bawah serangan Yuan Spirit yang hirup pikup dari Night Demon, mata Huang Lingyao sekali lagi menjadi tidak bernyawa, berkedip dengan cahaya redup seperti mata Night Demon. Netermun di atas kepalanya juga bergetar dan bersenandung, melepaskan cahaya dingin berwarna putih pucat yang tampak terwujud saat perlahan terbang menuju Su Fang. Tubuh asli Su Fang saat ini dalam kondisi terluka parah dan tidak memiliki kemampuan bertahan sama sekali. Sekarang sangat berbahaya. Su Fang hendak melihat ke langit. Di antara kedua alisnya, retakan tiba-tiba muncul. Netermun yang terbang menuju Su Fang terbang kembali dengan suara mendesing, dengan cepat berubah menjadi cahaya bulan ilusi, dan mengalir ke dunia kekuatan spiritual Huang Lingyao melalui celah di antara alisnya. Kemudian, nafas kematian menyebar dari tubuh Huang Lingyao. Nafas kematian ini sangat murni, tanpa jejak kejahatan. Sebaliknya, itu berisi semacam nafas suci. Nafas kehidupan Huang Lingyao juga dengan cepat berubah menjadi nafas kematian yang dingin, dan semacam dao kematian besar melekat di sekujur tubuhnya. Kematian berarti akhir dari kehidupan, tapi bukan berarti kejahatan. Di saat yang sama, itu juga berarti awal dari kehidupan baru. Ini adalah reinkarnasi dari dao surgawi. Bukan hanya tidak jahat, tapi juga merupakan hal yang sangat sakral. Pada saat ini, Huang Lingyao, di saat kritis, benar-benar menggabungkan Tanduk Kaisar Bulan Neter dengan tubuh dewanya. Ini juga berarti bahwa Huang Lingyao telah jatuh ke dalam dao besar kematian mulai sekarang. Dia bukan lagi manusia, tetapi klan ilahi yin neter, dan pada saat yang sama, seorang mayat hidup yang tak bernyawa. Sejak dia memperoleh Tanduk Kaisar Bulan Neter di dunia Raja Pelangi Emas dan memperoleh warisan darinya, dia telah mengembangkan dao besar kematian klan ilahi yin neter, tetapi dia tidak pernah menggabungkan Tanduk Bulan Neter. Kaisar dengan tubuh dewanya. Itu karena masih ada iblis hati di dalam hatinya yang belum dihilangkan. Iblis hatinya bukan hanya saudara perempuannya Sui Wu Ying, tapi juga Su Fang. Night Demon sedikit panik, dan berteriak dengan keras, kamu adalah manusia. Begitu kamu jatuh ke dalam dao besar kematian, itu berarti kamu akan menghilang sepenuhnya mulai sekarang, dan akan sulit bagimu untuk bereinkarnasi. Berhenti. Huang Lingyao menunjukkan senyuman dingin, jiwa adikku telah dihancurkan olehmu, dan sekarang kamu masih mencoba untuk mengendalikanku. Bahkan jika aku mati, aku, Huang Lingyao, tidak akan pernah menjadi boneka yang dikendalikan olehmu. Saat berikutnya, Suan Guang Abu Abu meledak dari bukaan ilahi, dan langsung menelan seluruh tubuhnya. Kekuatan kematian yang dingin segera melenyapkan kesadaran roh primordial iblis malam. Tubuh asli Night Demon juga terluka, dan dia meraung marah dan kesakitan. Huang Lingyao memandang Su Fang, dan matanya yang dingin mengandung sedikit emosi. Su Fang, aku selalu membencimu, tapi aku juga berterima kasih padamu. Aku benci kamu karena mengambil segalanya dariku, termasuk tubuhku, tapi mau tak mau aku berterima kasih padamu atas peringatan yang kamu berikan padaku di dunia besar, tanah suci Cloud Heaven, dan beri tahu aku arti hidup. Jika saya bisa memulai dari awal lagi, saya rela menyerahkan segalanya, melepaskan keserakahan akan kekuasaan dan kekuasaan, dan menghargai hubungan kekerabatan dengan saudara perempuan saya. Jika memungkinkan, saya juga ingin mencari seorang pria dan memiliki cinta yang kuat pada kehidupan dan kematian. Akhirnya, satu-satunya pria dalam hidupku. Berbicara sampai di sini, mata Huang Lingyao menjadi sunyi senyap, dan tidak ada lagi jejak emosi manusia di dalam dirinya. Tidak ada jejak kehidupan di tubuhnya, dan dia tidak berbeda dengan orang mati yang kehilangan nyawanya. Namun, aura kematian yang dipancarkan dari tubuhnya sangat kuat. Huang Lingyao telah jatuh ke jalan kematian. Mulai sekarang, Huang Lingyao tidak ada lagi di dunia ini, dan sekarang ada ahli dari Divine Underworld Rache. Su Fang menghela nafas dalam hatinya, dan untuk sesaat, hatinya dipenuhi perasaan campur aduk. Ada kesedihan dan rasa sakit yang tak terlukiskan. Huang Lingyao memandang Night Demon dan membentuk segel. Kekuatan ilahi roh primordialnya, yang dipenuhi dengan aura kematian yang dingin dan niat membunuh yang ganas, menyebar dari bukaan ilahi miliknya, dan memadat menjadi netermun ilusi, yang menyerang iblis malam. Roh primordial kedua Su Fang menampilkan kekuatan sucinya, dan terkondensasi menjadi pusaran roh primordial yang mengejutkan, yang juga meletus dengan kekuatan melahap roh primordial yang mengejutkan, dan menyapu ke arah iblis malam. Tubuh asli Su Fang menelan ramuan, benda spiritual, dan kristal darah untuk pulih dari luka besar di tubuhnya. Karena lukanya terlalu serius, Su Fang tidak bisa lagi menggunakan dunia bawah langit biru. Sebaliknya, dia merobek dadanya dan langsung menggabungkan ramuan, benda spiritual, dan kristal darah ke dalam jantung dan darahnya. Pada saat yang sama, dia juga mengaktifkan tubuh sejati penakluk naga, tubuh sejati trate hitam, dan kemampuan pemulihan lainnya, dan menggunakan semua metodenya untuk memulihkan luka-lukanya. Di saat yang sama, dia tidak lagi pelit dengan soul marrow milk. Dengan kemampuan susu sum-sum jiwa yang kuat untuk menyehatkan jiwa, dia dengan cepat memulihkan roh primordialnya. Burung naga juga memberi nutrisi pada esensi matahari di istana langit dan bumi, membantu Su Fang memulihkan yang kinya. Peradangan prasejarah juga menghilangkan esensi api dari tubuhnya dan diserap oleh meridian yang miliknya. Saat yang kinya menjadi agung kembali, kekuatan suci yang murni menyapu tubuhnya, menyempurnakan kekuatan dunia bawah. Pada saat yang sama, itu juga membawa vitalitas yang sangat besar ke tubuhnya. Su Fang terluka oleh serangan diam-diam Huang Lingyao kali ini. Jika itu adalah kultifator lain, bahkan para penguasa yang tiada taranya, bahkan jika mereka tidak mati di tempat, mereka harus mengasingkan diri selama puluhan juta tahun sebelum mereka hampir tidak bisa lolos dari kematian. Dan Su Fang sungguh luar biasa. Fisik sempurnanya dan berbagai tubuh asli yang dibangun di atas dasar fisik sempurnanya, ditambah dengan yang ki yang tak tertandingi dari budidaya sembilan perubahan sembilan matahari, memungkinkan dia untuk pulih dengan sendirinya bahkan ketika dia berada di ambang kematian. Saat memulihkan diri, Su Fang memperhatikan pertempuran di sana. Dia tidak berniat melepaskan para ahli di bawah komandonya. Meskipun Big Goblin dan Dewa di bawah komandonya penuh dengan ahli, dan bukan berarti dia tidak memiliki ahli top yang sebanding dengan penguasa puncak. Namun, dia saat ini menghadapi iblis malam yang menakutkan dalam pertempuran roh primordial. Ketika kekuatan roh primordial mencapai tingkat yang mulia penguasa, para ahli di bawah komandonya tidak berguna. Su Fang tidak berniat menggunakan pelat darah iblis leluhur untuk saat ini. Pada saat ini, Night Demon jelas belum mengeluarkan kekuatan penuhnya. Beberapa kemampuan roh primordialnya yang kuat belum digunakan. Su Fang tidak punya pilihan selain mempertahankan lempeng darah iblis leluhur sebagai kartu truf terakhirnya. Roh primordial yang kuat dari roh primordial kedua bentrok dengan iblis malam, dan keduanya sebenarnya berimbang. Setelah Huang Lingyao jatuh ke jalan kematian, kekuatan roh primordialnya mengandung kekuatan untuk membekukan roh primordial. Hal ini juga dapat menyebabkan roh primordial kehilangan kesadaran dirinya. Meskipun kekuatan roh primordialnya jauh lebih rendah daripada roh primordial kedua Su Fang, itu masih merupakan ancaman besar bagi iblis malam. Iblis malam akhirnya marah, kemampuan ilahiku belum mencapai tahap kesempurnaan hebat. Awalnya aku tidak ingin menggunakan kemampuan ilahi roh primordial yang tiada taraf dari klan iblis malamku. Tapi kalian berdua semut memaksaku menggunakan kekuatan penuhku. Saya akan menempatkan jiwa anda di roda surga Wiyin yang dan berulang kali menderita sakitnya reinkarnasi. Auman gemuruh yang menghancurkan jiwa. Begitu suara naik di menturun, auman roh primordial terdengar seperti guntur yang menantang surga. Gemuruh. Guntur yang hening menghancurkan pusaran roh primordial dari roh primordial kedua, dan tanda hitam tempat tinggal roh primordial kedua terlempar. Petir roh primordial hitam melilit tanda itu, dan setelah serangkaian kilatan kacau, retakan muncul di tanda itu. Roh primordial kedua yang bersemayam di dalamnya juga terluka parah. Petir hitam menyapu dan menghancurkan netermun milik Huang Lingyao. Huang Lingyao mengerang tertahan dan terhuyung. Roh primordialnya juga terluka parah. Kemampuan ilahi roh primordial iblis malam yang mirip dengan teknik guntur sebenarnya sangat kuat. Tubuh asli Sufang tiba-tiba membuka matanya, dan ada ekspresi ngeri di matanya. Kekuatan kemampuan ilahi roh primordial iblis malam benar-benar luar biasa. Itu di luar dugaan Sufang. Bagaimana harta berharga seperti susu sum-sum jiwa bisa disiasiakan oleh semut sepertimu? Bawakan aku, tombak ilahi roh primordial. Night Demon memandang Sufang, dan cahaya redup muncul di matanya. Bayangan ilahi dari roh primordial melesat keluar dan dengan cepat terkondensasi menjadi tombak ilahi roh primordial. Dalam sekejap, ia melintasi jarak di antara mereka dan tiba di depan kepala Sufang. Tombak ilahi roh primordial memancarkan kekuatan roh primordial yang sangat dahsyat. Bahkan jika itu adalah kaisar yang mulia, bukaan ilahi miliknya akan tertembus, dan dunia roh primordial dan kekuatan sihirnya akan dihancurkan. Tiba-tiba, bayangan hitam muncul, dan cakram hitam terbang keluar dari bukaan ilahi Sufang dan memblokir tombak ilahi roh primordial. Ledakan. Dua kekuatan ilahi roh primordial yang kuat bertabrakan, dan gelombang ilahi roh primordial melonjak ke kedua arah. Tombak ilahi roh primordial yang kuat yang digunakan Night Demon dihancurkan oleh cakram hitam, dan akhirnya hancur total. 2460 Sufang mengembangkan kodeks jiwa abadi, jadi roh primordialnya luar biasa. Selain itu, ada roh primordial yang tiada tarahnya di kedalaman celah ilahinya, Lempeng Darah Iblis Leluhur. Setelah Sufang bergabung dengan Lempeng Darah Iblis Leluhur, ia berada di kedalaman samudera bukaan ilahi Sufang dan terhubung dengan roh primordialnya. Saat tombak roh primordial iblis malam hendak menembus celah ilahi Sufang, roh yang milik Sufang merasa terancam dan mendorong pelat darah iblis leluhur meletus dengan kekuatan roh primordial yang tak terbatas. Benda itu terbang keluar dari celah dewa dan menghancurkan tombak roh primordial milik iblis malam. Sufang terbangun dari pengalaman mendekati kematian dan menyadari bahwa tubuhnya basah oleh keringat. Serangan roh primordial Night Demon yang kuat terlalu menakutkan. Jika bukan karena Lempeng Darah Iblis Leluhur, celah ilahi Sufang akan dihancurkan oleh tombak roh primordial dan dia akan dimasukkan ke dalam kutukan abadi. Lempeng Darah Iblis Leluhur Sialan, bagaimana bisa seorang kultifator manusia sepertimu memiliki harta sihir roh primordial para iblis? Suara Night Demon mengandung sedikit kepanikan. Night Demon adalah keberadaan yang aneh. Itu bukanlah tubuh yang hidup, tapi tubuh roh primordial. Ia lahir dengan kemampuan roh primordial yang sangat kuat yang dapat melahap roh primordial para penggarap, goblin besar, dan iblis. Ia juga bisa mengendalikan kesadaran roh primordial dan mengubahnya menjadi boneka. Oleh karena itu, begitu Night Demon muncul, ia akan langsung menjadi incaran semua ras di alam semesta. Satu-satunya hal yang bisa menahan Night Demon adalah harta sihir roh primordial. Dan di alam semesta, harta sihir roh primordial yang paling terkenal adalah lempeng Darah Iblis Leluhur milik para iblis. Sufang telah mengeluarkan harta sihir yang menantang surga seperti mobil keabadian, kodeks penekan penjara, dan cermin suci asal. Sekarang, dia mengeluarkan lempeng Darah Iblis Leluhur yang bisa menahan iblis malam. Itu membuat Night Demon merasa seperti dia telah menyodok sarang lebah. Dia bahkan curiga Sufang menyembunyikan harta karun dengan segala jenis harta sihir yang menantang surga. Sufang hendak mengaktifkan pelat Darah Iblis Leluhur ketika iblis malam berteriak, tunggu. Sufang mencibir, apa, kamu hanya takut sekarang. Sudah terlambat. Takut. Night Demon mendengus dengan jijik. Walaupun lempeng Darah Iblis Leluhur bisa menjadi ancaman bagiku, itu tidak cukup untuk membuatku takut. Terlebih lagi, kau hanyalah makhluk abadi tahap integrasi Dao yang bisa mengaktifkan sebagian dari kekuatan lempeng Darah Iblis Leluhur. Apa yang kumiliki? Takut. Apa yang kamu coba katakan? Pelat Darah Iblis Leluhur Sufang adalah harta karun sihir roh-roh pelat darah yang dilingkari di atas kepalanya. Sufang mengangkat alisnya. Kesepakatan. Dengan kekuatanmu yang luar biasa dan begitu banyak harta serta kemampuan yang menantang surga, kamu pasti menjadi sosok yang luar biasa di segudang dunia. Mengapa Anda dan saya tidak bekerja sama? Bersama-sama, kita bisa mencapai hegemoni yang tak tertandingi. Oh, Sufang tersenyum malu dan bertanya, bagaimana penguasa roda langit ingin bekerja sama? Tidak akan lama lagi aku akan bisa menguasai kemampuan suciku dan meninggalkan dunia bawah kesembilan ini untuk memasuki banyak sekali dunia. Ketika saatnya tiba, aku akan berada dalam kegelapan sementara kamu berada dalam terang. Kami akan bekerja sama untuk mengendalikan para penggarap dan menyusup ke berbagai kekuatan besar. Ketika saatnya tiba, Anda dan saya akan bangkit melawan langit dan mendominasi banyak sekali dunia. Kita akan menjadi penguasa tertinggi yang menyatukan banyak sekali dunia dan mencapai supremasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bibir Sufang membentuk senyuman dingin. Kesepakatan ini kedengarannya bagus, tapi, siapa yang akan bertanggung jawab ketika saatnya tiba? Tentu saja, Tuhan ini akan bertanggung jawab, dan Anda akan menjadi asisten saya. Namun, Tuhan ini berjanji bahwa saya tidak akan menggunakan kemampuan ilahi iblis malam untuk mengendalikan pikiran dan kesadaran Anda, dan saya juga tidak akan memperlakukan Anda sebagai budak. Saat penguasa ini berhasil, Anda juga akan menjadi penguasa tak tertandingi yang mengendalikan dunia dewa yang tak terhitung jumlahnya. Saya harus memikirkan baik-baik masalah sebesar ini. Sufang tenggelam dalam pikirannya. Setelah lebih dari dua jam, Night Demon akhirnya menjadi tidak sabar. Manusia, apakah kamu sengaja mengulur waktu? Anda terluka parah sekarang. Tanpa istirahat sejuta tahun, mustahil bagi Anda untuk pulih. Jika Anda punya ide lain, Tuhan ini tidak punya waktu untuk menemani Anda. Sufang mendengus dingin dan malu. Lord of Skywheel, kondisimu memang sangat menggiurkan dan menggiurkan. Bukan tidak mungkin bisa bekerja sama denganmu, tapi kamu harus menghilangkan tipuan itu pada jiwa kakekku dulu. Baru setelah itu aku bisa bekerja sama denganmu. Bagaimana menurutmu? Lepaskan jiwa anggota keluargamu dari lempeng darah iblis leluhur. Tuhan ini akan mengambil kembali kesadaran roh primordial yang telah menyatu dengan jiwa itu, sehingga jiwa anggota keluargamu dapat kembali ke siklus reinkarnasi dan terlahir kembali. Sufang dah sangat senang. Terima kasih, penguasa roda langit. Cahaya redup muncul di mata Night Demon. Rasa dingin yang sangat tidak jelas muncul di kedalaman matanya yang sangat dalam. Bagaimana dia bisa bekerja sama dengan Sufang? Selama Sufang melepaskan jiwa kakeknya dari lempeng darah iblis leluhur, iblis malam akan memiliki cara untuk mengendalikannya dan menggunakannya sebagai ancaman untuk menekan Sufang sebagai budak. Sufang mengaktifkan lempeng darah iblis leluhur dan perlahan terbang keluar. Mulut Night Demon membentuk senyuman. Saat dia hendak melepaskan jiwa kakek Sufang, kilat ilusi tiba-tiba muncul di mata Sufang. Night Demon sangat terkejut saat mengetahui bahwa ada aura ilusi yang mengunci dirinya dengan kuat. melarikan diri, dia tidak bisa lepas dari aura ini. Karena aura ini tidak mengunci roh primordialnya, tapi takdir. Lebih jauh lagi, iblis malam dapat merasakan bahwa aura ini mengandung teknik petir yang tiada taranya, kemampuan ilahi tertinggi yang dapat menghancurkan takdir. Guntur takdir. Cahaya ilahi Night Demon langsung berubah. Dia berteriak dengan marah, manusia, apa yang kamu lakukan? Sebelum dia selesai berbicara, suara guntur yang hening tiba-tiba terdengar. Saat iblis malam hendak menggunakan kemampuan ilahi roh primordialnya untuk melakukan serangan balik, kekuatan tertinggi guntur takdir yang dapat menghapus takdir meledak dalam takdir ilusinya. Ia ingin sepenuhnya menghapus dirinya dan segala sesuatu yang berhubungan dengan takdirnya dari dunia. Engah, engah. Kekuatan mengerikan yang bisa menghapus takdir terus berlanjut. Cahaya redup yang diubah oleh Night Demon berkibar seperti lampu ditiup angin kencang. Itu dengan cepat meredup dan menjadi ilusi, seolah-olah akan padam kapan saja. Kekuatan takdir belum berakhir. Namun, api roh primordialnya masih utuh. Ini juga karena tingkat kultivasi Su Fang masih berada di alam integrasi Dao. Terlebih lagi, kekuatan Thunder of Destiny berkurang drastis saat dia terluka parah. Night Demon meraung dengan marah, manusia sialan. Bagaimana kamu bisa begitu tercela dan menarik kembali kata-katamu? Aku pasti akan. Apakah kamu akan mencabut urat dagingku, mengulitiku, dan memurnikan jiwaku selamanya? Su Fang sudah dalam kondisi terluka parah. Menggunakan Thunder of Destiny lagi-lagi menyperburuk keadaan. Saat ini, dia telah berubah menjadi seorang lelaki tua berusia enam puluhan. Rambutnya seputih salju, bahkan ada bintik-bintik mati di wajahnya yang hanya muncul pada orang tua yang akan segera meninggal. Namun, matanya masih bersinar karena kegilaan dan kekejaman saat dia berteriak pada Night Demon. Bekerja sama denganmu, lelucon yang luar biasa. Aku, Su Fang, tidak bercita-cita menjadi penguasa langit dan alam. Sebaliknya, aku ingin melampaui alam semesta ini. Mengapa aku harus bekerja sama denganmu, Iblis Malam? Selain itu, ada permusuhan yang tidak dapat didamaikan antara aku dan Night Demon. Kesadaran wanita pertamaku telah terhapus olehmu, Night Demon, dan dia kehilangan dirinya sendiri. Kamu lebih pantas mati, beraninya kamu mengancamku dengan keluargaku. Aku, Su Fang, paling membenci orang yang mengancam keluargaku. Siapapun yang pernah melakukannya di masa lalu telah dibunuh tanpa ampun olehku. Su Fang berkata dengan dingin, tidak lagi menyembunyikan niat membunuh di dalam hatinya. Night Demon menanggung kehancuran Thunder of Destiny ini dengan susah payah. Cahaya hitam humanoid telah menyusut menjadi seukuran bayi. Itu redup dan tidak terang, dan bayangan di dalamnya juga menjadi buram. Jelas sekali, dia terluka parah. Lempeng darah iblis leluhur masih dengan liar melepaskan kekuatan roh asal. Ia ingin membelenggu Night Demon dan mempersulitnya untuk membebaskan diri. Night Demon mengancam dengan keras, kesadaran Tuhan ini telah mengambil alih kedalaman jiwa keluargamu. Kecuali Tuhan ini secara pribadi mengambil tindakan, siapapun yang menyentuh jiwanya akan dilahap oleh kesadaran roh asal Tuhan ini, membuatnya lenyap sama sekali. Apakah kamu pikir aku akan memberi kesempatan pada kesadaran roh asalmu itu? Jika saya tidak percaya diri, mengapa saya mengambil tindakan terhadap Anda? Sufang mencibir dengan sikap mendominasi, mencemoh ancaman iblis malam. Dia telah memahami teknik penyusutan kehidupan yang tertinggi. Selama dia pulih dari luka-lukanya, dia dapat dengan mudah menghapus kesadaran Night Demon dari jiwa kakeknya tanpa melukai jiwa kakeknya penting daripada surga. Jika dia tidak percaya diri, mengapa dia tidak ragu menghabiskan umurnya untuk membunuh Night Demon? Sepertinya kamu benar-benar ingin membunuh Tuhan ini. Huff, Tuhan ini telah menempati roda surga Wiyin yang selama bertahun-tahun. Bagaimana keberadaan seperti semut sepertimu bisa membunuhku? Night Demon melihat bahwa ancamannya tidak efektif dan menyerah sepenuhnya. Dia mengambil keputusan, dan cahaya hitam tiba-tiba meledak, membentuk kekuatan getaran roh asal yang menakutkan. Ini secara paksa menghancurkan lubang kekuatan ilahiro asal lempeng darah iblis leluhur. Su Fang terkejut. Oh tidak. Night Demon hanya tersisa dengan bayangan buram. Dia langsung bersembunyi di angkasa, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di altar mantra di bawah roda surga Wiyin Yang. Bayangan itu melolong dingin, dan ribuan pria berpakaian hitam terbang keluar dari altar mantra. Mereka terbang ke arahnya seperti ngengat menuju nyala api, berubah menjadi cahaya hitam yang menyelimuti dirinya. Setelah beberapa saat, Night Demon berubah menjadi pria berpakaian hitam lagi. Dia sebenarnya tidak terluka.